hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat semuanya semoga semuanya diberikan kesehatan dijaga oleh Allah subhanahuwata'ala dari minsu in wabain wabalain dari segala macam keburukan dari wabak yang sedang mengintai kita ini dari segala macam hal yang tidak kita inginkan amin ya rabbal alamin Alhamdulillahi wa syukrulillah wala hawla wala kuwata illa billah Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kesempatan kali ini iaitu pelatihan penulisan karya ilmiah yang mana kali hari ini kita akan belajar how to write quantitatively sama qualitatively yang insyaallah akan dipandu oleh ya menurut kami sudah dianggap sebagai fakkar ya kalau dalam bahasa Arab itu artinya fakkar itu artinya orang yang banyak mikirnya fakir jadi fakkar jadi mikirnya banyak ya Insyaallah type sebelum kita mulai marilah kita bersama berdoa dan kita mulai dengan bersama membaca al-basmalah Bismillahirrohmanirrohim dan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dirizai oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta kita diberikan manfaat dari ilmu yang disampaikan sehingga kita dapatkan kemudahan kita mendapatkan pencerahan untuk mengerjakan kegiatan aktivitas dan kewajiban kita selanjutnya Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah pemateri kita sudah masuk sudah jauh dengan kita dan partisipator ini sudah 99 ya seperti Asmaul Husna Insyaallah ada yang pertama adalah pemateri kita adalah dibidak di kualitatif ada Ustadz Muhammad Nafi'a Mutairin ini beliau sudah nggak perlu dikenalkan karena antum sudah kenal semuanya sudah tahu seluk belinya sudah tahu sepak terjang di dunia online dan offline nya jadi tidak perlu diperkenalkan lain lagi ya yang kedua ada beliau ini aktif lain saya kasih tahu ditambahkan aktifannya ini aktif di kalau dulu ada pusam sekarang sebagai sekretaris PSIF Ustadz studi Islam dan filsafat Universitas Muhammadiyah Hai dan juga di RBC Malik Fajar itu Hai suara saya kok menggema ya type pemateri yang kedua ada Ustadz al-Ustadz Iana tuto ifah MPD i yaitu beliau sebagai kepala laboratorium tarbiah fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah malang beliau juga aktif di online dan offline ya jadi kalau antum melihat YouTube cek tulis di YouTube nama beliau itu akan muncul sederetan track record beliau di dunia da'wah yang sudah merambah nasional type sudah memasuki 840 mungkin dan partisipan juga sudah banyak kita tidak perlu menunggu lama lagi dan sudah kita buka kita langsung ke pemateri yang pertama ini siap-siap yang untuk mahasiswa semuanya saya coba ini kira-kira yang hadir disini yang angkatan berapa ini 2017 coba dikasih reaction seperti saya ini ah tepuk tangan misalnya coba 123 bisa nggak ini jangan-jangan Wah oke ini tanda-tanda bahwasannya meriah ya acara kita pada pagi hari ini meriah jadi semuanya tepuk tangan tolong enggak bisa tolong ini milenial jangan jadi kolonial selanjutnya yang angkatan 2018 jempolnya diangkat semuanya mana jempolnya waduh oke Mas Agus bisa jempol ya Oh jadi nggak kolonial ini ada angkatan berapa lagi angkatan 2019 ada yang akhir-akhir kita pakai aja biar angkatan 2018 berapa orang ini Oh Alhamdulillah yang meriah ternyata ya adek atan itu lagi 2016 Oh tidak ada ya Alhamdulillah pertanda bahwa kakak kelas kita sudah Hai selesai menamatkan perkuliahannya mungkin masih ada yang mendapatkan ujian dalam menyelesaikan tugasnya Ayo kita doakan semoga segera diselesaikan type eh kita langsung ke acara yang pertama yaitu adalah materi yang pertama penelitian kualitatif yang akan disampaikan oleh al-ustad Muhammad Nafi' Mutohirin enggak ada Muhammadnya nggak apa-apa itu adalah bid'ah yang hassanah Insyaallah Sekarang 840 waktunya ada sampai 930 saat Nafi' jadi waktu antum wasa Insyaallah ada kurang lebih empat puluh lima menit sampai lima puluh menit Falyatafadzal Mashkuran silahkan Ustadz Nafi' Hai semuanya Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Saya terkagum dengan pembawa acaranya kayaknya penerusnya Ustadz atau Kiai Saya Hali Jaber ya kayaknya ini mewarisi ilmunya ilmunya jenggotnya sampai habibnya cuma kurang keturunan dari hadir maut saja ini Pak Farudin terima kasih banyak sudah memberikan waktu yang luas saya nggak mau disebut Ustadz Pak Farudin karena Ustadz itu nggak perlu sekolah agama sekarang sudah jadi Ustadz di sosial media jadi artis nggak perlu belajar agama besok hijrah sudah dipanggil Ustadz sekarang nah kalau kalau Pak Farudin ini Syekh tingkatannya ya gitu sekarang Ustadz mengalami pergeseran atau pergeseran makna atau mengalami peorasi ya Alhamdulillah Alhamdulillah Yadih Arsala Rasulullah bilhuda wadidil khak belihirahu ala dinikulihi waqafabilahi syaita waqafabilahi wakilah asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasulullah nabiya ba'ad puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga sampai siang hari ini meskipun rintik-rintik hujan lalu di berbagai daerah kita menyaksikan awal tahun yang yang penuh ujian ya diawali dengan jatuhnya Sriwijaya lalu kemudian banjir di Kalimantan Selatan kemudian longsor di di eh longsor maaf apa gempa bumi ya di Sulawesi Selatan dan banjir di Kalimantan ya nah tapi kita masih bisa diberi kenikmatan kesehatan kebahagiaan kesejahteraan buktinya kita bisa bertatap muka meskipun di masa pandemi ini kita masih terhalang ya untuk bertatap muka tapi dengan kemajuan teknologi informasi Alhamdulillah tertolong meskipun ada pandemi kita nggak bisa membayangkan kalau kita terlahir di jaman kolera ya tahun 60an ya itu ya atau cacar wabah cacar yang nggak ada digital gimana nasib kita saya berterima kasih banyak kepada program studi pendidikan agama Islam yang seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada penulisan ilmiah karya ilmiah bentuk yang sangat spesifik seperti jurnal pernah diadakan lalu kemudian tugas akhir seperti sekarang skripsi dan karya ilmiah kalau iklim penulisan ini terus dilaksanakan baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa saya yakin iklim riset itu akan menjadi menjadi nuansa di fakultas agama Islam bukan karena kita ditekan oleh tingkatan pusat baik dari Kementerian Ristek Diktim maupun Universitas tapi kalau kita menjalannya secara ikhlas dan mau belajar saya saya kira nggak ada yang sulit kita sama-sama belajar ya nah kebetulan di pagi hari ini atau siang hari ini saya diberi amanah oleh Bu Dina sebagai Ketua Panitia dari kegiatan ini untuk membawakan topik tentang tugas akhir yang berorientasi atau menggunakan metode pendekatan kualitatif ya saya sudah bikin PPT supaya memudahkan untuk sistematika saya berbicara ya nah benernya di kalau di kelas teman-teman sekalian seringkali saya singgung soal penulisan saya termasuk desain yang rigid dalam hal penulisan ya karena kalau membaca makalahnya mahasiswa lalu ada subjek berdeket objek yang tidak sesuai susunannya itu kayak janggal karena terbiasa mungkin ya membaca dan menulis itu menjadi passion sejak kuliah semester 1 jadi ketika membaca ada kalimat yang tidak benar tuh kayak merasa ini harus dibenarkan gitu nah di PPT ini saya memberi judul menulis tugas akhir karena diorientasikan kepada skripsi atau jurnal ya oh iya perlu diketahui juga mungkin beberapa sudah tahu yang semester-semester senior tapi kalau yang semester lima saya kira belum ya tugas akhir prodi itu kan orientasinya bisa dua kita bisa kalian bisa memilih salah satunya skripsi atau jurnal nah kalau di kepentingan materi kali ini sebenarnya nggak jauh beda sistematikanya tapi ada strategi strateginya saja kiat-kiatnya saja yang ingin saya berikan dalam penulisan skripsi atau jurnal jadi nanti sepertinya akan bertumpuk penjelasan saya apakah nanti akan ke skripsi atau ke jurnal gitu ya nah teman-teman sekalian ada beberapa kata kunci yang ketika apa pendekatan kualitatif dalam menulis penelitian skripsi atau jurnal itu yang harus kita ketahui yang berbeda nanti disampaikan dengan Bu Ian ya bahwa ketika kamu menulis narasi atau penelitian kualitatif maka cirinya itu ada beberapa hal ini ada naratif deskriptif sangat jelas bahwa ketika Anda menulis skripsi berbeda dengan kuantitatif yang banyak angkanya nah kualitatif itu mengedepankan narasi deskriptif analisis dan kekuatan argum pak kemute mohon maaf mohon maaf kemute pak suaranya beneran pak bapak ngomong pak ya sebentar sebentar eh sebentar kepencet berarti ya kok gak bisa ya saya keluarkan dulu ya ininya tapi ini nyala kok sudah pak sudah masuk oke oke ya nah kata kuncinya untuk menulis kualitatif itu saya gak menjelaskan soal definisi penelitian kualitatif itu kayak apa ya tapi ada beberapa kata kunci yang harus dikedepankan yaitu narasi deskriptif analitis dan argumentatif itu adalah tiga hal yang harus dikedepankan dalam penulisan kualitatif jadi kekuatannya memang kekuatan membaca dan kekuatan menulis tanpa itu tanpa kekuatan membaca maka tulisan kalian itu atau tulisan laporan penelitian kita itu akan terasa apa ya tidak substansial biasanya hanya sekedar bahasa basi kayak orang menulis pendahuluan di awal-awal itu loh karena gak punya data gak punya bukti-bukti sehingga ya tulisannya hanya bahasa-basis belaka ketika sampai satu halaman dua halaman akan terjadi stagnan nah kekurangannya penelitian kualitatif itu disitu kalau anda gak suka membaca gak mau gak mau menggali sumber data yang banyak maka ya tulisannya gak mendalam kira-kira gitu nah untuk menulis tugas akhir atau jurnal skripsi maupun jurnal yang perlu dipertimbangkan sejak awal itu bukan judulnya biasanya kan mahasiswa kita itu tanya pak judul yang menarik apa ya di awal dia mau menulis atau mengajukan judul ya biasanya padahal itu sebenarnya pertanyaan bodoh mohon maaf ya dalam bandar kutip karena oh berarti anak ini gak gak pernah membaca karena dia gak mengetahui passionnya passion isu yang dimiliki dia nah untuk menulis tugas akhir yang penting untuk di di ketahui sejak awal itu adalah topik besar apa yang kamu miliki yang kamu minati biasanya tema itu ditentukan oleh minat kita minat bacaan kita ya jadi langkah pertama menulis tugas akhir adalah dengan menentukan topik apa yang ingin diteliti bukan judul ya tapi topik topik misalnya saya misalnya kemarin menulis tentang Ustadz Medsos itu adalah tema topik bukan judul judul itu di akhir saja ketika saya mau menulis tema besarnya sudah dapat maka saya akan membaca menggali informasi mencari sumber-sumber data sehingga nanti ketemu oh sudut pandangnya ini ini yang belum diteliti banyak orang ini yang menarik nah itu fungsinya ditentukan dulu tema besarnya saya mau meneliti soal kurikulum pendidikan nasional 2013 itu tema besar apa yang kira-kira yang menjadi kekhususan atau keunikan yang perlu diteliti nah itu biasanya ditentukan oleh seberapa luas bahan bacaan kita dan seberapa luas jangkauan diskusi kita soal topik-topik itu nah menentukan topik skripsi sebaiknya berdasarkan kepada isu yang diminati merujuk pada bahan bacaan yang disukai atau dimiliki menantang dan punya daya tarik bagi pembaca ini idealnya ya idealnya kalian mau menulis maka harus passion yang diminati isu yang diminati apa terus bahan-bahan bacaan yang kalian punya itu sebenarnya apa bahan bacaan itu sebenarnya menentukan apa yang kita mau yang kita miliki minat isu yang kita miliki kemudian kalau saya sendiri saya biasanya ingin menulis sesuatu yang saya anggap ini belum pernah saya tulis jadi menantang tapi masih punya relevan dengan kepakaran minat saya itu ada ada daya itu yang sehingga saya punya informasi baru nanti setelah menulis ilmu baru kemudian sisi populernya sisi trendnya itu kamu harus mencari topik yang kira-kira itu ngetrend supaya tulisan kamu itu dibaca orang supaya tulisan kamu itu laku kira-kira gitu menjadi topik yang diperbincangkan oleh banyak orang dan itu menentukan kepakaran kamu ke depan kalian ke depan oh kamu mau mengisi diskusi soal apa ke depan bisa diundang untuk mengisi diskusi tentang itu karena kamu punya kepakaran di situ gitu ya kemudian memiliki kebaruan novelty dalam bahasa skripsi itu atau tesis itu novelty kebaruan kalau dalam bahasa jurnal itu kan state of the art jadi sesuatu apa yang baru dari tema besar itu tema besar mungkin banyak yang sudah meneliti pesantren lembaga pendidikan islam pesantren itu adalah tema besar tapi yang baru dari pesantren itu apa yang berbeda dari orang-orang terdahulu yang menulis soal pesantren itu apa itu ya kemudian hindari topik-topik yang sudah usang atau out of context karena sudah sering dikaji tapi tidak ada kebaruan sama sekali ini ya yang masih sering di di jadi kendala bagi mahasiswa kita di YPA itu mengulang-ulang topik yang sama di predi-predi sebelumnya atau mencari topik-topik dari fakultas lain dari kampus lain yang sama tinggal diganti nama sekolahnya itu sering sekali sehingga rujukan-rujukannya juga sama oke nah setelah kalian menentukan topik besarnya kan sudah punya ini topik besarnya tadi kan misalnya pesantren atau ustad medsos misalnya itu kan topik besar maka bukan judul yang kamu tulis tapi tentukan pertanyaan penelitian kalau dalam bahasa skripsi itu namanya rumusan masalah ya yang biasanya pertanyaan-pertanyaan itu ya kalau semester atas sudah tahu ya jadi rumusan masalah dulu ditentukan setelah topik besar baru kemudian dari rumusan masalah itu nanti kita break down nanti ada selanjutnya ya nah rumusan masalah itu sama halnya dengan pertanyaan penelitian dalam sebuah jurnal bagi yang ingin menulis jurnal maka ada tesis statement jadi statement riset atau pertanyaan penelitian dalam sebuah jurnal atau laporan riset enggak perlu banyak-banyak kalau skripsi satu atau dua pertanyaan saja enggak tahu satu atau boleh ya dalam skripsi ya idealnya dua jangan terlalu lebay misalnya ngambil lima pertanyaan rumusan masalah itu akan menyulitkan kamu sendiri itu disertasi biasanya lima pertanyaan atau empat pertanyaan itu disertasi tapi kalau skripsi itu cukup dua pertanyaan saja rumusan masalahnya misalnya bagaimana proses pendidikan di pesantren pendidikan Islam di lembaga pesantren AA misalnya kemudian apa yang mempengaruhi pendidikan di pesantren ini bisa terkenal misalnya itu ya jadi cukup dua hal itu saja rumusan masalahnya nanti di hasil atau pembahasan itu cukup menjawab dua pertanyaan itu jadi enggak perlu banyak-banyak gitu kalau banyak-banyak nanti kamu semester 14 enggak selesai-selesai skripsinya ya gitu ya Satria ya Satria sudah menyiapkan pertanyaan ini kayak aja ini Satrianya oke semakin ini rumusnya ya rumusnya skripsi ya yang paling utama yang perlu kalian ketahui semakin banyak rumusan masalah akan semakin banyak data argumentasi dan analisis yang dibutuhkan maka enggak perlu banyak-banyak untuk skripsi biar cepat selesai tapi juga mendalam kenapa saya merekomendasikan cukup dua pertanyaan supaya kamu cepat selesai pertama yang yang kedua analisis data argumentasi itu fokus mendalam jadi kalau kamu memberikan pertanyaan dalam questionnaire atau Google form atau wawancara itu fokus di dua hal itu aja tapi kalau lima pertanyaan ada mahasiswa yang datang ke saya itu konsultasi skripsi saya tolak karena lima lima pertanyaan itu gimana jawabnya nanti itu enggak akan selesai-selesai saya pastikan kalaupun selesai biasanya ngawur satu pertanyaan paling cuma tiga halaman gitu ya gitu ya kemudian nah setelah kalian menentukan rumusan masalah penelitian penelitian pertanyaan penelitian tadi maka idealnya bagi pemula ya penulis pemula kayak kalian mohon maaf itu di di breakdown di preteli bahasa lamungannya itu ya Pak Farudin ya jadi setelah menentukan pertanyaan tadi maka kamu bikin outline semacam kerangkanya dari satu pertanyaan itu apa yang ingin kamu bahas di dalam situ misalnya tadi saya mencontohkan proses pembelajaran di lembaga pesantren A misalnya maka saya akan membuat outline satu dua tiga apa kira-kira yang mendukung untuk menjawab pertanyaan itu gitu ya nah tentukan ide-ide pokok yang berguna mengantarkan kita kepada konsep-konsep atau teori-teori kunci jadi dari outline itu sebenarnya kita sudah menentukan teori apa konsep apa yang mau kita jadikan pisau analisis atau pisau bedah dalam menentukan tema itu dalam break down atau membahas topik itu misalnya kamu bahas tentang pesantren maka buku babon yang akan saya jadikan sebagai basis primer sumber primer bagi penelitian saya adalah bukunya misalnya kalau luar negeri ya Martin van Brunessen yang kitab kuning itu ya tentang kitab kuning atau kalau di Indonesia itu ada Kiai siapa Jamak Syaridofir yang tentang pesantren itu buku-buku babon yang nah kejar kejar buku itu kalau nggak dapat bukunya karena buku-buku lama maka cari review-reviewnya cari profilnya dan dari situ kamu akan mendapatkan banyak jawaban banyak data gitu caranya tapi syaratnya memang harus suka membaca periset peneliti itu yang memang kerjanya menyendiri nggak bisa habis di warung kopi untuk ngobrol sampai berjam-jam nggak bisa peneliti penulis itu kerja-kerja kesepian kerja-kerja menyepi jadi harus fokus gitu ya kemudian kalau sudah menentukan konsep-konsep teori-teori teorinya jangan lebih dari dua teori kalau skripsi satu aja sudah cukup itu sudah muntah-muntah kalau dua itu kalau semakin banyak teori nggak mungkin bisa selesai karena satu teori saja itu harus yang dibaca itu harus banyak supaya mendalam maka kita akan mudah mendapatkan referensi ya tadi kan kalau sudah mendapatkan satu teori apa maka kejar buku-bukunya jurnal-jurnalnya pemikiran-pemikirannya referensinya itu apa nah kemudian baca kemudian kalau kamu mau detail dari referensi-referensi itu dulu dikasih garis-garis di bawahnya oh ini yang penting dilipat-lipat bukunya sehingga ketika kamu menulis sudah waktunya menulis kamu nggak lupa oh saya tadi menulis eh membaca soal ini maka saya akan buka ini jadi referensinya bikin footnotenya itu mudah kira-kira gitu paham ya sampai sini halo paham Ustaz ya biar nggak kayak Allah Ustaz paham paham Pak paham oke saya agak cepat karena saya bikin detail dan agak banyak paham Pak setelah menentukan perumusan masalah lalu kemudian di breakdown di preteli bahasa Pak Fahruddin ya di preteli satu-satu outline-nya itu maka kamu kan tadi saya minta untuk ini ya referensi mengejar referensi mencari buku-bukunya mencari jurnal-jurnalnya itu nggak ada yang sulit kok sekarang karena mencari buku jurnal itu banyak PDF banyak jurnal di Google yang tinggal kita mengetik kata-kata kuncinya kita dapat PDF-nya cuma tahunnya harus diperhatikan paling nggak itu kalau skripsi tahun terakhir ya tahunnya tahun terbitnya kecuali buku-buku babon dua atau tiga buku babon saja sumber primernya itu yang lain referensi pendukung itu itu sepuluh tahun terakhirlah kalau skripsi tapi kalau jurnal maka dua tahun terakhir kalau sekarang 2021 berarti maksimal 2018 karena jurnal itu sangat dibutuhkan kebaruan gitu maka tentukan penelitian terdahulu yang relevan nah ini saya juga dari pengalaman saya atau Bu Ian atau Bu Dina Pak Farutin dan lain-lain saya yakin sering menemukan mahasiswa yang penelitian terdahulunya itu dari sepuluh penelitian terdahulu itu semuanya skripsi sering nggak? saya yakin sering jadi terjebak disitu karena mudah nyarinya upayakan dari sepuluh itu dibagi lah ya siapa Satria ya dari sepuluh itu ya tiga itu buku kemudian tiga lagi jurnal kemudian tiga lagi laporan riset jadi seimbang atau jurnal lima buku tiga kemudian duanya laporan riset gitu loh jadi seimbang ya dalam sebuah skripsi atau skripsi ya tadi buku jurnal skripsi dan laporan riset ada empat dibagi saja kemudian bikin narasi setiap apa setiap penelitian terdahulu itu dua paragraf saja untuk menyimpulkan oh buku ini menjelaskan soal ini buku ini menjelaskan soal ini skripsi ini menjelaskan soal ini bedanya dengan penelitian saya adalah nah gitu itu namanya state of the art novelty nya tadi loh jadi tugas akhir kamu itu atau kalian itu ada kebaruannya nah kalau jurnal itu akan lebih banyak lagi ya gitu ya nah sebenernya kerja-kerja kualitatif itu dimulai dari sini dimulai dari penelitian terdahulu ini menurut saya ya beda menurut teman-teman yang lain atau desain-desain lain tapi menurut saya pendekatan kualitatif itu bisa dimulai dari sini penulisan analisis deskriptifnya karena buku-buku yang sudah kita baca itu kan kita simpulkan lalu kita analisis tiga paragraf atau dua paragraf dan kita sebutkan perbedaan dengan riset kita jadi daya tawarnya itu di sesuatu yang berbeda itu apakah kemudian yang membedakan itu temuan kita atau riset kita itu akan mendukung peneliti terdahulu menguatkan penelitian terdahulu atau menolak penelitian terdahulu atau apa ya kita mengusulkan sesuatu yang baru dari penelitian tema ini jadi itu kalau sudah pada tahap itu wah keren banget itu hasilnya jadi enggak skripsi kalian enggak dibuang enggak hanya sekedar ditempel di perpustakaan tapi akan dibaca banyak orang gitu ya ya jangan sampai hanya ditempel di perpus ya kan bikinnya susah-susah kok enggak ada yang baca kira-kira gitu apalagi setelah ujian skripsinya langsung-langsung hilang karena alah sudah selesai enggak ada yang perlu dibanggakan sehingga selesai aja enggak dipedulikan ini adalah sering dialami oleh penulis-penulis pemula atau mahasiswa ketika masih baru belajar menulis jadi dia mengerjakan tugas akhir itu ya baru itu dia belajar menulis sebelumnya enggak pernah harusnya dari semester satu itu sudah belajar nulis menulis opini menulis esai populer menulis fiksi resensi itu harus dimulai dari semester satu karena itu untuk mengasah kelincahan kita dalam menulis nantinya naratif nah karena tidak pernah menulis sehingga ketika mengemukakan idenya di tulisan di word itu baru dapat satu paragraf atau satu halaman itu stagnan ini mau nulis apa lagi ya paragraf selanjutnya sering enggak ngalami kayak gitu ya Syahid sering ya sering atau enggak pernah karena yuk sering sering kan bahkan menulis opini baru kita halam paragraf keempat misalnya kita sudah sudah capek di otak kita karena stagnan karena tadi kita kekurangan membaca nah kaitannya dengan skripsi atau tugas akhir maka kita kurang menggali melakukan penggalian datanya itu kurang nah kekuatan kualitatif itu adalah di tiga sumber atau model penggalian data kualitatif ini ada studi literatur yaitu membaca dengan tujuan jadi membaca dengan tujuan itu maksudnya adalah satu buku tidak kamu baca semuanya gitu bukan membaca dengan tujuan itu dibaca yang penting-penting saja konsep-konsep pentingnya gitu ya bukan membaca dengan cepat ya beda tapi membaca dengan tujuan dibutuh kamu baca sesuatu yang relevan dengan riset kamu harus banyak wawancara yang mendalam dan observasi jadi kalau kita banyak data banyak bukti-bukti maka kita akan mudah melakukan pengayaan narasi dan argumentasi dalam tulisan kita gitu ya nah ini beberapa strategi penting ya tadi beberapa sudah saya sampaikan yang pertama meneliti dan membaca dengan sebuah tujuan tadi mencari informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik dalam riset saya misalnya gini saya ingin mengetahui teori ini lebih banyak dan lain-lain jadi ketika kamu sudah menemukan satu konsep atau teori maka kejarlah teori itu cara ngejarnya ya kamu cari pertama dari google google menyebutkan misalnya buku ini terus siapa pencetusnya kamu cari terus gitu semakin banyak yang kamu cari yang kamu baca maka semakin banyak informasi yang kamu dapatkan nah mencari bukti-bukti atau data-data dalam bacaan wawancara dan observasi ini strateginya ya membaca dengan strategi abstrak pendahuluan dan kesimpulan ini kalau jurnal ya kalau anda mau menulis jurnal maka abstrak pendahuluan dan kesimpulan itu penting dibaca untuk cepatnya kecuali yang buku babon ya atau jurnal babon ya menggarisbawahi pernyataan-pernyataan yang penting setelah semua ini lalu temukan pernyataan tesis yang sesuai singkat padat dan mewakili dari keseluruhan hasil penelitian sebelum menuliskan riset buatlah kerangka tulisan atau outline nah ini outline besarnya kalau tadi kan outline kecil ya di rumusan mas Allah ini outline besarnya outline dalam satu jurnal satu jurnalnya atau satu skripsinya saya biasanya dulu saya kalau masih belajar nulis dulu saya bikin satu halaman oret-oretan paragraf satu apa paragraf dua apa yang ini mau saya tulis paragraf tiga apa sehingga sebelum saya menulis itu saya melengkapi data-datanya dulu nah kalau datanya sudah lengkap menulis itu paling cuma tiga jam aja udah selesai yang harusnya bisa berhari-hari opini ya akan mudah akan cepat kalau kita sudah punya data-datanya skripsi pun demikian skripsi saya mengumpulkan data-datanya itu enam bulan menulisnya itu paling cuma dua minggu begitu karena konsepnya itu sudah punya semua lanjut ya agak cepat nah ketika menguji skripsi saya dan Bu Ian saya yakin pernah mengalami hal ini sering bahkan sering menemukan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam menulis skripsi di mahasiswa PAI khususnya ya yang pertama itu dia mengutip tapi cenderung plagiat ya jadi banyak kutipan yang diambil dari skripsi dari buku dari jurnal tapi hanya di copy paste lalu dikasih footnote itu juga salah itu nggak boleh ya cara mengutip pendapat argumen teori dari buku atau internet agar tidak dianggap plagiat harus dibuat kalimat dalam bentuk parafrase ditambahkan dengan analisis sendiri yang masih relevan jadi mengutip di Indonesia itu masih banyak diampuni kalau mengutip pendapat orang atau buku orang itu ubahlah bahasanya maksudnya maksudnya sama tapi dibahasakan dengan bahasa sendiri lalu dianalisis jadi kalau mengubah parafrase itu satu paragraf analisis kamu harus dua paragraf gitu sehingga kamu kuat argumentasinya yang kedua kalimat tidak sesuai SPOK ini sangat dasar sekali bagi teori penulisan subyek predikat obyek keterangan tapi banyak mahasiswa PAI ketika menulis skripsi itu tidak jelas subyeknya mana predikatnya mana obyeknya mana keterangannya mana diwolak wali ya jadi hindari ini penulisan kalimat yang benar sesuai dengan SPOK sering diabaikan mahasiswa hal ini karena mahasiswa baru benar-benar belajar menulis dengan baik ketika menulis skripsi intinya menulis dengan baik itu tidak bisa instan jadi yang semester lima khususnya harus mulai banyak belajar menulis sekarang yang ketiga terlalu banyak kutipan langsung nah ini juga terjadi di beberapa mahasiswa dia merasa sudah oke karena melakukan riset lapangan wawancara tapi cara menaruh hasil wawancaranya itu kayak menulis berita kutipan semua berapa halaman itu itu masih data mentah transkrip namanya transkrip wawancara itu data mentah untuk menjadi data data matang maka kamu harus analisis dinarasikan dengan bahasa sendiri tidak semua hasil wawancara itu harus kita masukkan dalam dalam artikel kita gitu ya jadi terlalu serius saya kemudian yang terakhir dari kesalahan menulis footnote ambil dari internet pdf skripsi kampus lain jadi ini juga sering terjadi jadi jadi ngambil footnote nya itu dari skripsi lalu di copy paste di skripsi nya sehingga kalau di dilakukan apa plagiasi sistem plagiasi dimasukkan itu kena plagiar semuanya dan tidak sehingga tidak tertip peraturannya apa aturan penulisannya itu ada yang tahunnya di setelah nama ada yang di akhir nggak tertip karena tadi cuma di copy paste gitu ya nah baru kalau kita sudah selesai bagi saya ini mungkin beda-beda Pak Farudin beda Bu Ian mungkin beda Bu Dina beda menentukan judul itu saya paling akhir biasanya judul itu terakhir atau strateginya adalah saya membuat judul di awal tapi itu judul yang sementara nanti setelah selesai akan saya ubah karena biasanya setelah meneliti setelah menulis itu ada ada perbedaan dari yang kita harapkan sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan judul awal maka judulnya akan saya ubah judul namun ini nanti akan dijelaskan banyak oleh Bu Ian ya judul artikel harus ringkas menarik dan menggambarkan isi tulisan judul terdiri dari variabel pertama dan variabel kedua variabel pertama adalah tema besar yang tadi ya dan variabel kedua biasanya tema kecil atau studi kasus biasanya gini misalnya tema besar itu atau variabel pertama itu kan eh apa gakwa di media sosial itu itu milik saya ya itu variabel pertama atau tema besarnya variabel kedua apa misalnya studi kasus pandangan keislaman Ustadz Felix Syao nah itu itu tema kecil atau studi kasus atau variabel kedua itu atau apa ya bisa di katakan induk kalimat atau anak kalimat gak kayak gitu itu baru abstrak abstrak bisa di awal tergantung ya tinggal nanti dirubah karena bisa berbeda saya seringkali menulis jurnal itu saya ubah abstraknya karena ditemuan itu berbeda sehingga untuk menyamakan antara rumusan masalah tadi dengan hasilnya akan saya berbeda apa berbeda dengan prediksi awal maka saya ganti abstrak berisi pokok kajian penelitian misalnya gini kalimatnya penelitian ini mengkaji tentang bla 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 melalui pendekatan apa dengan tujuan apa gitu ya jangan menulis kayak pendahuluan lagi disini itu salah menurut saya di abstrak itu bukan soal bahasa bahasi tapi bagaimana kecerdasan seorang penulis menyimpulkan dari 20 halaman itu menjadi atau 40 halaman atau 50 halaman itu menjadi 200 kata saja jadi harus singkat-singkat tapi yang harus ada adalah pokok kajian tujuan metode hasil penelitian dan pertanyaan penelitian sama hasil di akhir kesimpulan ini yang penting ya diingat meringkas hasil penelitian dan menghubungkannya dengan problem di luar penelitian yang lebih luas membahas implikasi penelitian mengakhiri artikel dengan kesan yang kuat dan mudah diingat setelah draft artikel selesai baca lah kembali dan pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang anda buat di awal memiliki jawabannya di hasil kesimpulan riset nah seringkali mahasiswa kita teman-teman sekalian menulis penutup itu dianggap remeh-temeh padahal bagi orang yang sibuk itu biasanya menulis membaca sesuatu laporan penelitian atau tugas akhir buku dan lain-lain itu di kata pengantar dan penutup saya misalnya saya biasanya kayak gitu membaca kata pengantar dulu lalu penutup baru isi kalau tertarik saya baca dalamnya nah mahasiswa di PAI seringkali saya temukan di bluetooth itu kayak copy paste dari dalamnya hasil kemudian cuma dua paragraf kayak nggak serius gitu loh sudah dianggap selesai padahal kesimpulan itu adalah poin penting disitu itu tujuannya untuk supaya penelitian yang lain itu meneruskan kita berharap peneliti lain meneliti yang sama lalu meneruskan kajian kita dan punya dampak yang luas nggak kira-kira gitu nah terakhir saya memberikan beberapa topik ya karena merasa bahwa ketika menguji skripsinya teman-teman itu judul-judul penelitiannya kok kayaknya hanya di seputar UMM saja kalau nggak di PAI sendiri peneliti studi kasusnya atau di fakultas agama islam kemudian di AIK lalu P2KK pasti cuma empat ini sering banget di hari Jumat kemarin saya menguji dua skripsi juga semuanya keduanya studi kasusnya di PAI sini teman-temannya sendiri yang diteliti itu kan nggak bagus banget ya kan simbol UMM kan dari Muhammadiyah untuk bangsa dari Muhammadiyah untuk bangsa masa penelitiannya hanya di PAI sendiri ya yang luas dong di Kupang di Kalimantan di daerah kalian masing-masing itu kan banyak topik yang bisa diambil nah ini beberapa topik yang bisa saya berikan siapa tahu kalian punya insight punya pencerahan ketertarikan di isu-isu ini pertama pendidikan islam di pesantren ini belum banyak yang diambil dari sudut pandang dari sudut kitab klasik hafalan Al-Quran integrasi ilmu umum dan agama pendidikan islam modern dan lain-lain itu kan bisa studi kasusnya di pondok-pondok pesantren modern misalnya jangan hanya tazkiyah arrohma tempat kalian lewat setiap hari jangan dong yang menantang yang luas kemudian kebijakan koregulum pendidikan negeri agama implementasi PAI dan lain-lain studi kebijakan manajemen pendidikan islam itu kan banyak kemudian dari sisi diskursus pemikiran misalnya moderasi islam di madrasah pesantren atau perguruan tinggi negeri implikasi dakwah islam di media sosial pengaruhnya efektivitasnya narasi biografis dari sejumlah ustad itu atau filsafat pendidikan islam di Muhammadiyah penerapan pendidikan islam multikultural di Muhammadiyah kan gak ada ini yang menuruti soal Muhammadiyah ini ya selama ini ada beberapa misalnya pemikiran Cak Nur Ahmad Wahib tapi sedikit sekali itu paling yang anak-anak aktivis yang lain dong kemudian penerapan pendidikan islam multikultural di Muhammadiyah radikalisme intoleransi ekstremisme kekerasan berbasis agama ya sudut pandangnya harus tetap ada pendidikan islam gitu jadi luas temanya peta narasi keagamaan peserta didik rujukan mencari sumber-sumber belajar agama di sekolah atau yang lainnya kitab-kitab klasik misalnya tanya Pak Faruddin ini pakarnya kitab kuning buku-buku klasik islam klasik itu dia punya semuanya pemikirannya Al-Ghazali Al-Farabi atau siapa itu kan menarik atau tafsirnya siapa ta'limul muta'alim pembelajaran pendidikan islam ya saya kira itu terlalu serius kalau saya ngomong mohon dimaklumi tapi sebenarnya ya gayanya seperti ini gitu ya nah berharap bahwa teman-teman sekalian mulai belajar menulis itu sejak dini ya opini yang semester lima ya dimulai mulai sekarang minat isunya apa lalu digumpulkan buku-bukunya mulai sekarang atau jurnal-jurnalnya sehingga ketika mau menulis jurnal itu sudah enak nggak kesulitan nggak kelamaan mikir gitu ya saya kira itu terima kasih Pak Faruddin menghabiskan banyak waktu masih ada jatanya buat Bu Ian terima kasih nanti lebih banyak tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi benar sekali ya yang disampaikan beliau nah ini sebenarnya tadi kalau diteruskan itu padat latihan tentang kualitatif ini panjang dan sebenarnya juga nggak bisa selesai dalam kurun waktu setengah jam tapi tadi Pak Nafi bisa mengemasnya jadi makanan ini sebenarnya waktunya Pak Nafi masih ada 8 menit Pak antum ini mungkin kalau makan sering diet ya jadi nggak dihabiskan dengan total ini jadi ini hemat-hemat waktu ya betul-betul sekali beliau mengingatkan bahwa jangan bingung tentang judul ya ini ini kalau kita saya saya kiaskan ini orang yang nulis skripsi ini kayak mencari judul jadi orang yang bingung orang yang bingung judul itu bingung nama istri saya calon istri saya siapa bingung namanya tapi tentukan topik oh saya tertarik dengan calon ini yang memiliki karakter yang soliha itu jadi tentukan topiknya tidak perlu tidak perlu bingung judul ya jadi sama aja kayak orang yang galau mikirin aduh calon saya ini namanya siapa bukan namanya tapi ketertarikan kita esensinya itu apa maka luar biasa sekali untuk hari ini mungkin nanti kalau kelanjutannya jangan sampai ini selesai disini ya ini semangat antum yang sudah belajar nulis kualitatif ini biasanya satu hari ini semangat terus besok putus asa atau segala macam kira ketika apa itu waktu semangat ini lagi naik-naik itu terus pompa misalnya nggak paham hubungi Pak Nafi WA nya ada di deskripsi di bawah ini siap langsung dihubungi langsung konsultasi selesaikan misalnya Pak tertarikan saya disini misalnya oh Pak Nafi ini kalau di kelas kurang ini terlalu killer saya mau konsultasi ke Pak Yusuf wah telepon Pak Yusuf tentukan ketertarikan kita dimana lalu kalau tidak mampu konsultasi 24 jam Insya Allah Pak Nafi siap ya dihubungin tapi mungkin nggak diangkat juga kalau malam hari Jawa kemulia khair terima kasih sekali lagi buat Pak Nafi kita lanjutkan ya ini masih sebenarnya masih ada 6 menit lagi nih untuk Pak Nafi tapi untuk pertanyaan ini ditulis dulu disimpan nanti kita akan buka sesi pertanyaan di akhir setelah Bu Iyanah menyampaikan apa itu namanya materi tentang kuantitatif ya terima kasih kita lanjut ke materi yang selanjutnya sebelum kita lanjutkan saya mengingatkan bagi rekan-rekan dan teman-teman yang masih videonya ini masih di rumahnya masih mati lampunya silahkan dinyalakan ya biar videonya nampak ini biar semakin semarak acara kita pada pagi hari ini lalu untuk wah ini perlu dibuat sesi dokumentasi katanya ini ada pesan-pesan dari ketua panitia Pak ini kita perlu ada dokumentasi sebelum nanti bubar katanya oke kita ambil dokumentasi dulu biar refreshing ya biar gak langsung dikasih ini lagi nih semuanya videonya diaktifkan saya harap diaktifkan terus pecinya diluruskan yang punya hijab hijabnya dirapikan ya maskernya dibuka gak apa-apa kalau sendirian kan gak ada insya Allah tidak tidak ada korona ya kita hitung saat ini ada berapa slot ini ada berapa layar ada 9 layar ya berarti nanti 9 kali akan saya ambil fotonya hitungan 3 mundur 1 2 3 oke sekali lagi ini 9 kali sekali lagi sebentar 1 2 3 keep semuanya oke terus lanjut slide yang ketiga 1 2 3 oke slide yang keempat siap-siap 1 2 3 1 2 3 oke nampak semua disini ya muka-mukanya ya selanjutnya slide yang kelima 1 2 3 wah pemandangannya beda-beda ya nih ada yang lagi di pantai ada yang lagi di rumah oke ada yang angka 2 terus ini Mas Wisal ditahan dulu tangannya 1 2 3 oke masih ada 3 halaman lagi 1 2 3 2 2 kali lagi 1 2 wah ini masih ada yang belum dinyalakan nih ini Mas Samhano dinyalakan Mas lampunya diaktifkan ya Mas Iqbal Pirawa dan lain sebagainya 1 2 3 oke 1 lagi 1 2 3 oke ini karena acara kita ini adalah workshop jadi kalau workshop itu kayak rumah tangga ya suami yang work istri yang shop jadi suami yang working istri yang shopping kata Pak Yusuf seperti itu jadi karena ini adalah workshop maka nanti biar ada hasilnya everyone has to prepare satu rumusan masalah jadi satu rumusan masalah lalu ketertarikannya di apa nanti akan ada google form di akhir sesi habis itu di isikan disitu jadi ada misalnya nih tadi sudah dikasih ini ya topik-topik pilihan atau topik alternatif dari Pak Nafi bisa dipilih itu atau sampai punya yang lain oh saya ingin meneliti pendidikan di negara mana gitu kan misalnya di Malaysia di Perancis atau di Brunei Darussalam yang mana syariat Islamnya itu diberlakukan 100% dan lain sebagainya jadi you have to prepare one apa tadi namanya rumusan masalah ya yang kedua nanti ketertarikannya ini di di topik apa di topik apa gitu ya nanti akan ada mungkin pada pukul 10.55 akan ada link google form sekaligus absen kehadiran dan juga disitu akan mengisi topik ini ini sementara bukan skripsi antum tapi kira-kira dengan pelatihan ini menghasilkan apa ketertarikan yang disitu ya baik terima kasih semuanya kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu al-Ustadz iana tutaifah materi penulisan tugas akhir kuantitatif saya persilahkan sepenuhnya waktu tempat dan semuanya kepada Ustadz iana faliatafadzol maskuroh silahkan Bu Ian baik terima kasih Pak A.R. Pak A.R ini panggilan saya untuk Pak Fahruddin ya oke terima kasih luar biasa sekali pagi ini terima kasih juga tadi Pak Nafi sudah menjelaskan banyak hal sekarang giliran saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya adalah berbagi penelitian kuantitatif ya biasanya Bu Iana juga meneliti kualitatif juga mengetahui mengetahui penelitian kuantitatif baik saya akan berbagi beberapa hal terkait dengan penelitian kuantitatif kita akan berangkat dari satu permasalahan inti tapi sebelumnya keep smile dulu oke bagi semuanya yang masih berpikiran bahwa penelitian kuantitatif itu pasti susah pasti ribet pasti berhubungan dengan angka-angka gitu ya untuk lebih singkat dan lebih jelasnya saya akan langsung share screen baik sudah kelihatan semuanya ya suka oke ya Bu oke baik metode penelitian kuantitatif dan teknik penulisan artikel kuantitatif sesungguhnya nah ini sebelum masuk ke materi bahwa penelitian sorry penulisan artikel kuantitatif itu tidak jauh berbeda dengan penelitian kualitatif ya hanya saja ada beberapa jurnal ini perbedaannya tapi kalau secara penulisan tidak ada bedanya yang beda adalah proses menulisnya tapi kalau masalah template-nya dan lain sebagainya insya Allah tidak ada yang berbeda nah kalau penulisan artikel kuantitatif itu biasanya ada beberapa jurnal yang memang mengutamakan diterimanya jurnal artikel kita itu adalah berbasis penelitian kuantitatif karena berbasis pada data dan hitungan secara statistik gitu ya oke baik selanjutnya kuantitatif kita hari ini akan mengenal kuantitatif dan variabelnya bukan berarti saya harus menjelaskan kuantitatif adalah variabel adalah itu nanti teman-teman bisa baca sendiri ya kemudian menentukan latar belakang masalah judul dan juga kajian teori selanjutnya pengambilan data dan analisis pertanyaannya Bu kenapa harus latar belakang masalah dulu tidak judul ya oke ya karena ini tadi nah sebelum kita masuk ke materi intif kita berdoa terlebih dahulu untuk kita semuanya yang pagi hari ini sedang mengikuti pelatihan semoga kita semuanya diberikan kesehatan diberikan keberkahan dalam mengikuti pelatihan ini kita berdoa dengan keyakinan masing-masing Bismillahirrahmanirrahim oke baik oke kita lanjutkan sekali lagi disini kita akan memulai dengan penelitian layaknya tanaman ya semakin dirawat akan semakin tumbuh dan indah begitu juga menulis ibarat pedasnya sambal semakin dinimati semakin candu untuk dirasakan itu perlu dipegang rata-rata ya penelitian layaknya tanaman semakin dirawat akan semakin tumbuh dan indah mohon maaf ini suara saya mantu apa karena ada yang belum di mute oke jelas oke baik baik saya akan lanjutkan perlu diingat teman-teman bahwa penelitian layaknya tanaman semakin dirawat akan semakin tumbuh dan indah selanjutnya menulis ibarat pedasnya sambal semakin dinimati semakin candu untuk dirasakan nah gitu ya jadi sebelum masuk ke penelitian kuantitatif yang katanya dalam mindsetnya strength sekali tidak tidak se apa ya menakutkan itu gitu selanjutnya kesalahan inti menentukan variable tanpa dasar jadi biasanya teman-teman akan menentukan variable saya pengen mengambil judul bahasa pingin mengambil judul pingin nah ini kesalahannya ada di pingin ini padahal sesungguhnya boleh saja kita pingin tapi bukan berarti yang dijadikan dasar adalah ya karena saya pingin nah bukan itu ya nak ya jadi kesalahan inti yang selama ini kita lakukan adalah menentukan variable tanpa dasar kita menggabungkan antara satu orang dengan yang lain dengan paksaan nah walhasil apa kalau seandainya menikah tanpa paksaan pasti nggak nggak bisa bertahan lawa gitu ya kecuali dia bener-bener mungkin ada sedikit benang merah yang bisa menggabungkan keduanya nah gitu jadi jangan suka memaksa ya karena kita juga nggak suka untuk dipaksa baik termasuk dalam penelitian jadi jangan sampai menentukan variable tanpa dasar misalnya ditanya kenapa kamu mengambil judul ini ya karena saya pingin pingin boleh tapi harus dilandaskan pada dasar pingin ini tidak boleh dijadikan dasar ya bisa di garis bawah itu dan bisa dibedakan selanjutnya saya memberi apa ini namanya skema ya dimulai dari latar belakang masalah kemudian masuk ke judul kemudian ada kajian teori nah ini saling berkaitan dalam kuantitatif khususnya latar belakang masalah digabungkan dengan kajian teori baru membuat sebuah judul kemudian judul ini di break down kembali menjadi teori oke saya ulangi sekali lagi dalam penelitian kuantitatif kita berangkat dari latar belakang masalah mau kuat mau kuat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nafi latar belakang masalah kemudian masuk ke kajian teori atau masuk ke penguatan teori kemudian baru dikuatkan menjadi sebuah variable dalam judul nah dari judul itu nah ini sudah saya ceret-ceret ya dari judul ini variabelnya juga bisa dibahas dalam kajian teori ini maksudnya gimana ya Bu kok dari latar belakang masalah kajian teori kemudian masuk ke judul dari judul balik lagi ke kajian teori jadi seperti ini langsung pada contohnya saja biar teman-teman memudahkan untuk bisa difahami nanti kalau seandainya ini saya sudah mencoba menyederhanakan sesederhana mungkin bagaimana bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih dekat dengan kuantitatif ternyata memahami dan menyederhanakan itu lebih susah menyederhanakan saya bisa memahami tapi ketika untuk menyederhanakan menyampaikan itu lebih susah lagi jadi saya butuh semedi yang cukup gitu ya baik ini contohnya adalah lantar belakang masalah baik masalahnya adalah saya belum punya judul ya saya belum punya judul masalahnya adalah mahasiswa PAI Universitas IANA saya tidak menyebutkan Universitas yang lain anggap saja Universitas IANA gitu ya mohon dimaafkan atau Universitas Farudin juga bisa diidentifikasi memiliki kesemangatan dalam menyelesaikan skripsi yang rendah kita tidak boleh hock kita tidak boleh hock menyatakan bahwa mahasiswa PAI Universitas IANA itu memiliki kesemangatan dalam penyemangatan skripsi yang rendah kita tidak boleh hock hocknya apa ya itu persepsi saya itu menurut pandangan saya tidak boleh seperti itu jadi harus berdasar pada data data ini gimana contohnya berdasarkan hasil riset peneliti bahwa jumlah mahasiswa PAI angkatan 2016 banyak yang belum selesai dalam penulisan skripsinya dibandingkan dengan angkatan sebelumnya atau dibandingkan dengan jurusan lain pada periode yang sama jadi misalnya angkatannya Satria dan kawan-kawan misalnya ya dari tadi Satria dijadikan contoh sekalian jadi satu atau Iqbal Aziz misalnya dan kawan-kawan nah di periode nya Iqbal Aziz itu di periode sebelumnya misalnya harusnya sudah lulus semua pada titik tertentu pada setengah semester misalnya dari SK keluar itu sudah lulus semua tapi ternyata sampai satu tahun dia masih belum lulus juga berarti ini kan ada permasalahan ya tapi kita tidak boleh itu sebagai persepsi kita kalau kita mempersepsikan tanpa ada data itu namanya hoax jadi jangan suka hoax kita sebagai akademisi maka kita harus berlandaskan pada data baik saya akan lanjutkan dibuktikan data dari proji PAI misalnya saya mengetahui mahasiswa PAI angkatan sekian itu belum lulus karena saya buktikan dari data proji PAI ternyata yang daftar baru 10% dari 100% oke berarti itu masalah yang seharusnya dia di deadline pada waktu tertentu harus lulus tapi kenyataannya tidak belum lulus gitu ya bukan tidak lulus tapi belum lulus nah akhirnya saya mengambil kesimpulan nih yang berhubungan dengan hal itu kesemangatan atau ketahanan diri dalam menghadapi masalah itu kira-kira apa ya oke saya ambil poin adversity quotient ini menjadi titik pembahasan saya oke saya akan coret-coret ya baik adversity quotient ini saya anggap mampu merangkum permasalahan yang saya maksud oke bisa tema yang lain bisa variable yang lain ya selanjutnya kemudian digali penyebabnya penyebabnya kenapa ya kok belum atau banyak yang belum selesai 90% itu belum selesai loh misalnya ini nah kemudian hal ini digali dengan apa nah bisa dengan wawancara atau dengan angket nah teman-teman bisa wawancara bisa wawancara atau bisa dengan angket mengapa skripsimu tidak selesai-selesai nah ditanyain seperti itu ya dan hasilnya adalah misalnya tidak berbakat menulis kemudian kebingungan ada yang bilang males ada yang bilang stres karena Corona misalnya atau yang lain sebagainya atau stres karena ditinggal pacarnya misalnya nah itu ada imbasnya dengan skripsi itu bisa dijadikan variable tersendiri kemudian berpikir apatis alah saya nulis skripsi gak ada untungnya deh ya sudah nanti-nanti aja misalnya saya mau kerja aja dulu ternyata skor terbanyak adalah bakat dan minat dari kesekian banyak alasan misalnya kita baik angket maupun wawancara ternyata kita menemukan jawaban terbanyak itu adalah bakat dan minat nah kita ingin tahu nih saya mau gabungin aja lah karena bakat minat ini adalah skor tertinggi yang dinyatakan oleh teman-teman dari 90% itu menyatakan bakat minatnya 50% sedangkan yang lainnya 10% misalnya kesulitan 10% kebingungan 10% males 10% misal gitu ya dan 50% nya ada di bakat minat oke maka saya gabungkan antara adversity quotient dengan bakat minat dari sini bisa difaham teman-teman semuanya dari sini bisa difaham faham baik kalau masih diulang perlu diulang saya akan ulang baik dari sini teman-teman sudah mengetahui bagaimana menentukan variable X dan variable Y X itu apa Y itu apa oke selanjutnya dari adversity quotient nah ini ya poin 1 ini kemudian dengan bakat dan minat nah ini kan masih persepsi kita ya bahwa adversity quotient itu maksudnya ketahanan diri menghadapi atau menyelesaikan skripsi yang katanya sulit bilang sulit itu juga tidak asal-asalan bahwa skripsi itu sulit menulis itu sulit harus berdasar pada data ya harus berdasar pada data kita sudah menemukan nih variable X nya adversity quotient kemudian bakat minatnya adalah Y variable Y oke kemudian dicari teori penguat bahwa faktor yang mempengaruhi ketahanan diri atau adversity quotient adalah salah satunya bakat minat ada ada teori yang menyatakan demikian berarti secara teoritis secara kualitatif oke ya secara kualitatif bahwa adversity quotient atau bakat minat bisa mempengaruhi tingkat ketahanan diri menghadapi atau menulis skripsi oke ya bisa dipaham dari sini ya ini sudah ditentukan atau berdasarkan data lapangan kemudian berdasarkan pula data teoretiknya nah ini sudah lengkap nih kalau penelitian kualitatif selesai misalnya kita ya karena adversity quotient nah baru dikaji analisis sesuai dengan penelitian kualitatif kalau kualitatif kalau kuantitatif kita akan menganalisisnya dengan kuantitatif selanjutnya baru kita menentukan judul jadi proses membuat judul tidak asal kita menggabungkan antara variable X dengan Y ya berarti harus berdasar-dasarnya apa data dari lapangan itu adversity quotient masalahnya apa kemudian kita tarik menjadi adversity quotient kemudian faktor yang menyebabkan itu apa kita tarik menjadi variable Y oke selanjutnya kita menentukan judul nah ada sedikit hal nantinya yang akan saya jelaskan Bu misalnya kuantitatif dengan kualitatif itu misal kita memprosentasekan data mahasiswa ternyata mahasiswa PAI itu bisa menulis 90% sedangkan 10% nya masih pembelajaran misalnya itu berdasarkan pada data kualitatif saya Bu cuman saya persentase itu masuk penelitian apa kualitatif karena penelitian kuantitatif yang dinilai bukan narasinya akan tetapi scoring yang diperoleh dari data angketnya makanya dalam angket itu ada poin 5 poin 4, poin 3, poin 2, poin 1 misalnya dia menjawab tidak pernah sama sekali maka poinnya 1 saya yakin ini sudah teman-teman pelajari semuanya di penelitian kuantitatif atau di statistika pendidikan nah saya cuman mempertegas saja jadi yang dimaksudkan kuantitatif adalah menghitung angka dari hasil angket yang sudah kalian sebarkan bukan menarasikan atau menyimpulkan narasi dengan sebuah prosentase kalau sebuah prosentase itu namanya kualitatif baik selanjutnya oke disini insyaallah sudah bisa difaham nanti kalau belum paham bisa diperkuat atau bisa request bu bisa diulang kembali oke saya akan ulang selanjutnya oke 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 ini hubungan bakat minat akhirnya saya tarik sebuah judul ya hubungan bakat minat hubungan bakat minat dengan adversity quotient dalam penulisan skripsi mahasiswa PAI Universitas IANA oke judul ini dibuat bukan berdasarkan pada ujuk-ujuk datang tiba-tiba datang bakat minat saya ingin meneliti bakat minat tak gabungin dengan adversity quotient karena saya habis membaca adversity quotient biar gaul apa itu adversity quotient nah tapi ini berdasarkan pada data baik selanjutnya ini sudah saya kasih merah-merah bahwa bakat minat merupakan variable bebas atau yang mempengaruhi ya independen X independen atau biasa disebut dengan variable X oke kemudian adversity quotient adalah variable terikat yang dipengaruhi namanya dependen atau variable Y biasanya X mempengaruhi Y X hubungannya dengan Y hubungan bakat minat dengan adversity quotient dalam menulis skripsi mahasiswa PAI Universitas Fahruddin baik selanjutnya penulisan skripsi ini diambil dari mana sebuah tantangan atau kesulitan dan lain-lain itu berdasar pada hasil riset atau observasi teori kita tidak bisa menyatakan dalam penulisan skripsi itu hal yang sulit tapi kita tidak tahu datanya kita tidak punya buktinya bahwa menulis skripsi itu sulit misal gitu itu jangan-jangan hanya persepsi satu dua orang saja yang kemudian kita generalisit nah dalam riset tidak boleh seperti itu kemudian mengapa harus di mahasiswa PAI Universitas Kiana Bu misalnya karena kita mengetahui disana ada masalah bukan berarti kita mencari masalah ya biasanya penelitian yang sering terjadi adalah kita mempermasalahkan sesuatu yang tidak masalah padahal seharusnya kita menyelesaikan sesuatu yang ada masalah baik mahasiswa PAI Universitas Kiana kenapa harus disana nah yang punya masalah atau itu adalah objek penelitian kita objek penelitian kita yang mempunyai masalah oke berdasar nah didapat dari mana itu berdasar pada hasil observasi atau riset pendahuluan oke ya bisa dipaham dari sini ya bahwa untuk mencari hubungan itu ya kita hanya mengetahui apakah bakat minat dan adversity quotient itu berhubungan erat tinggi rendah tidak ada hubungan nah itu nanti mengarahnya ke arah sana oke tidak misalnya oh ternyata tidak ada hubungan oh ternyata ada hubungan tadi kan kita sudah saya kembalikan lagi tadi kan kita sudah membahas tentang teorinya sudah dapat kemudian data dari lapangan sudah dapat baru kita hipotesis hipotesis itu adalah praduga oh ternyata lapangannya bakat minat itu bisa loh dihubungan dengan atau berhubungan dengan adversity quotient gitu dan datanya juga sudah ada berarti bisa jadi berhubungan dong misal gitu ya bisa jadi berhubungan untuk membuktikan ada dan tidaknya hubungan maka kita menggunakan alat yang namanya statistik statistik pasti teman-teman sudah tahu semuanya alat menggunakan statistik ya berarti adanya hubungan bakat dan minat dengan adversity quotient oh ternyata hubungannya rendah oh ternyata hubungannya kuat misalnya seseorang yang laki-laki dan perempuan yang sudah atau misalnya teman-teman punya teman dekat sudah dekat selama 5 tahun nah dia berhubungan nih maksudnya berhubungan itu adalah ada hubungan pacarnya misalnya atau yang lainnya tapi saya yakin di ruangan ini tidak ada yang berpacaran ya insyaallah nah misal di lain tempat misalnya ya oke si A dengan si B itu mempunyai hubungan hubungannya berapa tahun? 10 tahun berarti hubungannya kuat sekali ya ya ditandai dengan apa? nah di lapangan lah kita mencari data misalnya kita bisa menyatakan demikian kan berarti kita sudah mengetahui informasi kita sudah mengumpulkan data dan kita sudah berdasarkan pada teori ternyata seseorang yang sekian lama berhubungan dan dekat kedekatan yang dijaga itu ternyata mempunyai hubungan yang sangat kuat misalnya seperti itu nah cara mencari atau pengambilan datanya ya dengan angket kemudian menggunakan korelasi korelasi itu ya rumusnya korelasi koefisien korelasi nah ini kalau kita membahas tentang kuantitatif kita akan tidak terlepas dari SPSS angka-angka kemudian statistik bisa juga dengan Excel bisa juga dengan Excel tapi tergantung nanti teman-teman menggunakan yang mana kalau Excel teman-teman tinggal menuliskan aja korelate gitu nanti dia akan menentukan korelasinya seberapa kuat misalnya terlalu kuat, tidak terlalu kuat, sedang, tidak kuat, dan lain sebagainya itu ya oke selanjutnya nah ini sekarang ganti judulnya yaitu pengaruh kuatnya bakat terhadap IQ atau ini bisa pengaruh bakat dan minat juga boleh sama seperti tadi terhadap adversity quotient dalam penulisan skripsi mahasiswa Universitas IANA sama kejadiannya seperti tadi ya sama seperti tadi akan tetapi kalau pengaruh itu kita meneliti tentang besaran pengaruhnya X terhadap Y kalau tadi kita meneliti tentang hubungan nah biasanya ada yang pernyataan gini sesuatu yang berpengaruh itu pasti berhubungan tapi sesuatu yang berhubungan belum tentu berpengaruh kenapa kok demikian iya karena sesuatu yang misalnya variable X dengan Y itu mau diteliti atau dianalisis dengan pengaruh jika tidak ada hubungan maka tidak bisa diteliti pada tingkat pengaruh tapi untuk meneliti tingkat pengaruh maka harus ada berhubungan dulu variablenya untuk mencari hubungannya gimana Bu nah itu tadi salah satunya adalah dengan teori yang sudah kita tentukan bahwa variable X dengan Y kuatnya bakat terhadap Adversity Question itu mempunyai tingkat hubungan nah hubungannya seberapa tadi sudah dianalisis misalnya kemudian saya ingin mengetahui apakah bakat ini kan mempunyai hubungan nih tapi pengaruhnya gimana misalnya gitu ya misalnya gitu nah contoh yang mudah misalnya kita ingin mengukur tadi A dengan B memiliki hubungan kekasih misalnya tiga tahun nah tiga tahun itu kan berarti hubungannya sedang gitu ya tiga tahun itu lama apa lama apa sedang atau masih baru-baru saja kalau hubungan kekasih tiga tahun belum menikah itu ukurannya lama atau enggak lumayan 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 oh ada yang lama kalau cewek mayoritas bilang lama ya karena menunggu itu nggak enak oke makanya ambil yang pasti pasti saja oke baik kita kembali ke laptop idealnya adalah ketika kita mau mengukur A dan B memiliki hubungan misalnya memiliki hubungan kekasih tiga tahun maka hubungannya ini sangat kuat gitu ya karena sudah lama dia memiliki hubungan tiga tahun tapi belum menikah tapi sangat kuat ya tapi rasa cintanya berapa misalnya nah rasa cinta tingkat rasa cintanya ini namanya regresi regresi adalah pengaruh jadi rasa cintanya ternyata rasa cintanya atau regresinya itu 70% nah berarti cintanya luar biasa dia bahkan meninggalkan orang tuanya misalnya padahal mau dijodohkan dengan orang lain dia rela tidak makan tidak minum karena dia tidak dibalas SMSnya misalnya berarti kan saking cinta sekali ya nah ini berarti tingkat korelasinya sudah sudah sangat tinggi dan ternyata regresinya juga tinggi atau pengaruhnya juga tinggi nah bisa juga korelasinya tinggi tapi tidak mempunyai pengaruh yang tinggi bisa juga nah bergantung pada apa yang akan kita gali nantinya gitu ya kemudian contoh lain misalnya teman-teman mempunyai musola di dalam rumah ya teman-teman mempunyai musola di dalam rumah maka intensitas ibadahnya pasti akan bagus karena tidak males keluar rumah oke ya akan tetapi intensitas ibadah tidak bisa mempengaruhi adanya musola di dalam rumah bisa jadi kalau dia ibadahnya bagus sholatnya di masjid nah ini juga pengaruh dia ada hubungan akan tetapi pengaruhnya tidak terlalu besar misalnya nah ini juga bisa dijadikan sebuah variable pokoknya pada intinya adalah ketika teman-teman ingin membuat judul tidak boleh ujuk-ucuk tiba-tiba tiba-tiba datang kemudian membuat judul asal pokoknya asal gatuk kalau bahasa orang Jawa itu asal gatuk pokoknya ada variable X ada variable Y selesai ingat bahwa variable X jika tidak ada hubungan dengan variable Y maka tidak bisa dilakukan uji pengaruh uji pengaruh bisa dilakukan ketika variable X dan Y ada hubungan oke nah ini menggunakan apa caranya ya menggunakan angket kemudian menggunakan regresi regresi itu ada banyak ada regresi linier dan sebagainya nah uji regresinya tidak selalu judul yang judulnya pengaruh itu diuji dengan korelasi atau dengan regresi bisa dengan path analysis bisa dengan ANOVA misal gitu ya nah path analysis itu apa sih bu ANOVA itu apa nah nanti bisa di browsing seperti apa sih path analysis itu itu karena momen tersendiri ketika teman-teman akan membahas tentang bagaimana analisisnya tapi yang jelas semuanya jika ingin menuliskan skripsi dengan kuantitatif maka prosesnya harus seperti itu ada yang mengatakan wah kuantitatif ini ya hasilnya cuma pengaruh tidak pengaruh hubungan tidak ada hubungan tidak hanya itu sesungguhnya tidak hanya itu sesungguhnya itu sangat 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 bermanfaat sekali misalnya kita mengetahui variable X sama Y ternyata mempunyai hubungan dan ternyata pengaruhnya tidak ada tapi biasanya uji pengaruh ini kalau kuantitatif itu juga ada beberapa madhab ya maksudnya madhab itu yang menyatakan bahwa regresi itu tidak ada hubungannya dengan korelasi ada yang menyatakan bahwa korelasi itu ada hubungannya dengan regresi atau ada yang menyatakan bahwa korelasi itu sama saja dengan regresi nah tergantung teman-teman nanti menggunakan madhab itu adalah panduan panduan atau kesepahaman yang mana terhadap cara analisis kalian dengan judul yang kalian angkat gitu ya oke sebenarnya cukup simple sebenarnya cukup simple bagaimana membuat judul tadi kan sudah latar belakang sudah kemudian judul nah untuk membuat rumusan masalah teman-teman biasanya menggunakan bagaimana kalau bagaimana itu kan mendeskripsikan maka ketika kita meneliti dengan penelitian kuantitatif kita akan mengukur mengukur itu berarti bagaimana seperti apa bu apakah ada hubungan atau tidak seberapa besar pengaruhnya nah biasanya menggunakan besaran-besaran apakah ada hubungan apakah ada pengaruh seberapa besar pengaruh seberapa besar hubungan itu biasanya yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif saya akan tegaskan kembali dalam rumusan masalah jika ada dua rumusan masalah maka tujuannya juga harus ada dua tidak boleh rumusan masalah ada dua tapi tujuannya ada lima misalnya mau menjawab apa tujuan kan menjawab dari rumusan masalah gitu ya nak ya kemudian kajian teorinya sudah kajian teori itu kalian bukan karnaval teori jadi misalnya teman-teman meneliti tentang bakat minat dan adversity quotient kalian membuat atau membaca membaca banyak buku misalnya nah jangan karnaval teori karnaval teori itu ya semua pengertian terkait bakat dan minat itu dimasukin untuk mempertebal skripsi kita tidak demikian kita harus mengkaji namanya kajian teori itu berarti mengkaji terlebih dahulu baru kemudian kita meletakkan sesuai dengan kebutuhan penelitian kita gitu ya tidak boleh mengkarnafalkan teori tapi kita mengkaji teori berdasarkan kebutuhan penelitian kita oke itu dalam kajian teori kemudian metodologi penelitian nah nanti uji analisisnya ini panjang sekali nanti kita akan berbicara terkait dengan statistik kita berbicara tentang SPSS koefisien korelasi sebelum kesana kita harus menguji angketnya dulu apakah dia valid atau tidak jangan-jangan dari kesemuanya misalnya kita nyeber 50 angket tapi ternyata hasilnya yang kita harapkan harusnya sangat setuju semuanya tapi ternyata sangat tidak setuju semuanya nah ini bisa juga tidak palit angket kita nah itu bagaimana uji validitasnya kemudian dalam jangka panjangnya bisa digunakan lagi itu reliable nya seperti apa gitu ya nah itu dalam penelitian kuantitatif tapi jangan khawatir bahwa penelitian kuantitatif ini kalau teman-teman sudah memulai dari awal sudah benar insyaallah ke belakangnya akan mudah ya akan mudah karena teman-teman ketika dari awalnya sudah enggak enggak jelas alurnya seperti apa maka teman-teman juga akan kesulitan ke belakangnya nah cara membuat angket ini sedikit terkait dengan pembuatan angket cara membuat angket teman-teman kan sudah punya bakat dan minat ini sebagai inti ya inti dari pembahasan atau variabelnya kemudian ditariklah menjadi indikator-indikator dari indikator-indikator indikator bakat minat itu apa aja misal ada 5 dari 5 indikator ini kemudian kita breakdown menjadi sebuah pernyataan atau pernyataan tergantung teman-teman menggunakan skala apa kalau ya no ya tidak ya tidak berarti menggunakan poin pertanyaan apakah anda membaca Al-Quran setiap hari ya tidak ya tidak atau menggunakan pernyataan pernyataan itu ya misalnya saya setiap hari membaca Al-Quran dengan baik dijawab sangat setuju sangat tidak setuju nah itu namanya pernyataan dan pertanyaan gitu ya cara membuat angket tidak boleh asal-asalan makanya disini harus dikuatkan kajian teorinya dan bukan mengkarnafalkan teori ya semuanya saling berhubungan bakat dan minat kita mempunyai teorinya apa kemudian yang mempengaruhi bakat minat itu bisa dikatakan seseorang berbakat itu seperti apa misalnya indikatornya ada lima dia rajin kemudian apalagi misal dia banyak karyanya misalnya ya karena berbakat untuk menulis yang ketiga dia memenangkan kompetisi dari beberapa variable yang ada dari beberapa indikator yang ada itu di breakdown menjadi sebuah pernyataan atau pertanyaan nah kemudian dari hasilnya itu baru dihitung ya nah itu dari penelitian kuantitatif jadi membuat angketnya tidak boleh asal-asalan saya ingin membuat pertanyaan atau pernyataan ini Bu biar mengarah kepada penelitian saya itu namanya memaksa kita tidak boleh memaksa jadi untuk mengangkat satu variable dengan variable yang lain menggandengkan satu variable dengan variable yang lain harus berdasar pada data hindari hoq ya hoq itu adalah kita menyatakan sesuatu tanpa ada dasarnya oke yang terakhir meneliti dan menulis itu membutuhkan visi-visi maka tumbuhkanlah kering sekali saya menyatakan hal ini di kelas saya bahwa seseorang itu ketika ingin meneliti dan menulis yang sesungguhnya yang benar-benar meneliti dan menulis meskipun masih dalam tahap proses pembelajaran sama sebenarnya Piana juga masih terus belajar untuk memperdalam lagi kadang ada beberapa muncul pertanyaan kenapa ya kok bisa gini kenapa ya kok bisa gini nah kalau saya tidak menemukan dalam buku saya bisa membuka forum diskusi dengan teman-teman yang sebidang kuantitatif misalnya atau sebidang kualitatif misalnya nah nanti baru kita cari setelah dapat jawabannya baru kita mencari lagi di teori atau buku-bukunya jadi teman-teman harus punya visi-misi misalnya kenapa sih si A itu bisa menulis dalam satu semester itu sepuluh tulisan misalnya karena punya visi-misi saya menulis itu untuk A untuk B untuk C untuk D misalnya saya menulis akan dapat A akan dapat B akan dapat C nah itu harus ditumbuhkan kalau tidak itu maka teman-teman akan ya sudah lah saya skripsi selesai habis itu ya sudah saya dapat ijazah not only for itu not only for saya selesai gitu ya tapi teman-teman harus bener-bener mengarah bahwa kalian punya visi-misi kenapa harus meneliti itu dan kenapa harus menulis itu kenapa harus menulis kenapa harus meneliti maka harus mempunyai visi-misi kalau belum punya tumbuhkanlah tidak ada yang sulit karena tidak menyulitkan tidak ada yang menyulitkan kan penelitian kualitatif ya gitu-gitu saja penelitian kualitatif ya seperti itu saja tidak ada yang menyulitkan kan tidak ada yang ngepor-ngepori teman-teman untuk bilang misalnya penelitian kuantitatif bilang hei saya penelitian kuantitatif saya sulit loh hei saya kualitatif saya ribet loh tidak ada kan maka jangan dipersulit karena tidak ada yang menyulitkan dan jangan dipermudah karena semua butuh proses ya kalau seandainya nanti Bu berat Bu jangan diperberat karena ada kita di samping kalian gitu ya ada Buiana ada Pak Nafi ada Pak Farudin Ada Pak Umi, ada Budina, Pak Yusuf, dan lain sebagainya Ada satu yang belum saya sebut, Pak Suherman Oke, jadi teman-teman semuanya Memulailah dari jalan yang benar Nanti sampai akhir teman-teman akan meniti pada kebenaran Jangan memulai dari sebuah kesalahan Maka sampai akhir kalian akan mengarah pada jalan yang salah Jangan meneliti pada sesuatu yang tidak ada masalah Tapi menelitilah untuk menyelesaikan masalah Oke, itu yang bisa saya sampaikan dalam penelitian kuantitatif Kalau saya membahas tentang statistika SPSS, rumus, dan lain sebagainya Saya kira teman-teman bisa nanti kita discuss Discuss dengan di forum yang berbeda Kemungkinan besar nanti akan ada sesi selanjutnya Semoga tidak berhenti sampai di sini Katanya Pak Farudin Tidak hanya sampai di sini Karena kita akan ada ikatan cinta terhadap penelitian kuantitatif dan kualitatif Bukan ikatan cinta yang setiap sore itu ya Tapi ikatan cinta terhadap kuantitatif dan kualitatif Terima kasih Pak Farudin Jazakumullah khair Ustaz Zai'ana Tata'ifah Kita kasih reaksinya apa ini? Kita kasih meriah ya, tepuk tangan yang meriah buat beliau Jazakumullah khair atas ilmunya, sharing semuanya Sudah sepertinya tadi kalau Pak Nafi ketika pemaparan satu pintu terbuka Ini kalau rumah itu ada dua pintu Ini sudah terbuka ini rumah sarjana antum sudah mulai terbuka Silahkan masuk Silahkan masuk melalui tugas akhir ini Apakah milih pintu yang sebelah kanan Atau yang sebelah kiri Yaitu kualitatif dan kuantitatif Itu adalah ada di Keputusan teman-teman semuanya Tapi memilihnya jangan Seperti yang tadi dipaparkan Bu Yana ya Jangan karena aku ingin Saya mencintainya karena aku ingin Jangan ingin Jadi ada alasan Yang ilmiah Jadi apa itu namanya Academical reason Ada alasan yang akademis Sehingga topik atau topik besar yang tadi Seperti dipaparkan Pak Nafi tadi Itu bisa antum pilih Saya mau meneliti P2KK Karena apa? Ya karena ingin Pak biar cepat selesai Wah ini subjektif ya Sangat subjektif Tidak ada akademik Tidak ada nilai-nilai akademisnya Oke Sekali lagi saya ucapkan Mewakili teman-teman semuanya Terima kasih Bu Yana Atas ilmunya Kita langsung masuk ke sesi Tanya jawab Dialog interaktif Untuk menumbuhkan ikatan cinta Jadi cinta Dengan hal-hal yang berbau ilmiah ini Diperbolehkan Ini bahkan dianjurkan ya Sehingga akan menghasilkan Karya ilmiah Karya ilmiah yang nikmat untuk dibaca Menjadi santapan mindah Bagi yang membacanya Baik Saya buka Tiga termin pertanyaan Silahkan Angkat tangan Angkat tangan jangan kayak gini ya Manual ya Tapi angkat tangannya pakai Reaction Atau ini tepuk tangan Angkat tangan Ini tidak ada angkat tangannya ternyata ya Jempol boleh Atau angkat tangan boleh Silahkan Tiga penanya pertama Boleh kepada Bu Iyana Atau kepada Pak Nafi Kok gak ada angkat tangan ya Silahkan Satria itu Pak Pak Rudi Oh Satria Oke silahkan Mas Satria Tafadwal Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini saya ucapkan terima kasih Kepada Ustadz Farudin Selaku MC Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Jadi Ini ada dua pertanyaan yang saya ditanyakan Baik kepada Ustadz Iyana Maupun Pak Nafik Ya ini pertanyaan pertama Yaitu Tadi Sebagaimana disampaikan oleh Bu Iyana Ataupun Pak Nafik Bahasannya Untuk Untuk judul itu Ditulis di bagian akhir Setelah kita menemukan banyak data Nah Namun Mengapa Kebijakan dari Prodi Yaitu Kita diminta oleh Prodi Untuk mengajukan judulnya terlebih dahulu Berarti kan disini Menurut saya ada sedikit kontradiktif ya Terhadap apa yang disampaikan oleh pemateria Maupun kebijakan dari Prodi itu sendiri Terus kemudian yang kedua Kebetulan Saya memiliki Tema pembahasan mengenai tentang hijrah Nah dimana Kalau ketika saya mencari beberapa referensi Itu sangat minim referensi dari buku Adanya dari jurnal Nah Kalaupun ada buku itu hanya sedikit saja Nah pertanyaan saya Bolehkah Ketika saya menulis suatu jurnal Itu Kita Atau saya mengambilnya dari Web Yang dimana web itu Web yang berbasis islami Seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Satria Ini dilema ya Ada dilema dari Mas Satria Pertanyaan kedua mungkin Sebelum dijawab Pak Nafi Siapa yang katakan ini Belum terlihat Pertanyaan kedua Adil Adil Fadilaid Baik Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam 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 Terima kasih atas kesempatannya Disini saya ingin bertanya Entah itu kepada materi 1 Ataupun materi 2 Melihat dari workshop ini Bahwasannya kita Mendapat ilmu Penelitian kualitas dan kuantitas Nah Apakah di Prodi PAI Ini hanya difokuskan Penelitian kuantitatif dan kuantitatif saja Karena Saya pernah bertanya kepada Kakak Tingkat Beliau sudah lulus dari psikologi Beliau Mengambil dari eksperimen Nah apakah kita juga akan Dian eksperimen Sudah itu saja Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Satu lagi Nur Halizah ini Pak Oke silahkan Mbak Nur Siti Nurhalizah Oh enggak pakai Siti ya Nurhalizah Banyak artisnya PAI itu Alhamdulillah Tafadzoli Ya Mbak Nurhalizah Warga Malaysia Kok ada penampakan Selamat datang Pak Yusuf Selamat datang Pak Yusuf Alhamdulillah Ini kesempatan buat Pak Yusuf ini Silahkan Pak Tukup Pak Yusuf Maliza silahkan Salah saya Mana suaranya Atau dua dulu Kalau enggak ada Oke sudah ada suaranya Oke Silahkan Dengeran enggak Pak Oke kedengeran Silahkan Ini Pak Tidak ada suaranya itu Kita mesti menggunakan Studi kasus Atau cuma perlu Untuk beberapa Beberapa Cautioner atau angkir gitu Untuk Pengambilan data Ada sekolah yang ingin Oke Sudah Suaranya sudah Tidak terdengar Ini ditujukan kepada Pak Nafi atau Bu Iana Mbak Nurhaliza Bu Iana Pak Oh Bu Iana Oke Ada tiga penanya Ada tiga Mahasiswa yang masih memiliki Dilema Pak Yang pertama dari Mas Satria Judul Jadi Ini mungkin ditujukan Ke Pak Nafi ya Jadi tadi Pak Nafi Memberikan Pernyataan bahwa Biasanya beliau Menulis judulnya Di akhir Tapi Prodi Minta judulnya Di awal Terus Yang kedua Terkait dengan Hijrah Topik yang Diinginkan tadi Yang Menurut Mas Satria Menarik ya Terus referensinya Masih minim Yang dari buku Monggo Pak Nafi Silahkan Mungkin ada Tanggapan Pencerahan Buat Mas Satria Silahkan Terima kasih Pak Faruddin Dan Bu Ian Yang tadi sudah menjelaskan Banyak hal ya Mas Satria Ini peserta teraktif Harus dikasih Penghargaan ini Pak Faruddin Sebagai MC Dan Bu Dina Sebagai ketua Penyelenggara Nah Apa Itu soal strategi saja Mas Satria Ya diperlui saja lah Kalau Kalau Prodi Minta judul dulu Ya dikasih aja judul Kan Mengerjakannya kan bisa Ini Apa Bisa dibicarakan Dengan pembimbingnya Itu soal strategi Karena kan Kepentingan administrasi Supaya bisa dihidata Lebih awal Nah itu Prodi harus menerima Nama mahasiswa Dan Judulnya apa Supaya bisa menentukan Siapa pembimbingnya Yang cocok Ya jadi Bikin aja Nggak apa-apa Judul-judulan awal Tapi tetap yang Relevan dengan Relevan dengan Yang ingin kamu tulis Kan itu soal Redaksinya saja kan Biasanya Saya pun demikian Misalnya Mau menulis Jurnal atau apa gitu Saya tulis judul awal dulu Tapi sekedarnya saja Sebagai redaksi awal Nanti kalau sudah selesai Ya diganti lagi Judul yang Ingin dipublish itu Karena Butuh Enak dibaca Kira-kira gitu Pilihan katanya itu Itu soal Soal pilihan redaksi Atau negasinya ya Negasi Adiksi maaf Diksi Pilihan katanya Jadi penuhi saja Itu soal formalitas Kemudian yang kedua Soal hijrah Banyak kok Sumbernya Apa Mas Satria Saya pikir Ini soal Kebiasaan Atau Ke Apa ya Cara kita Mencari referensi Di internet itu Kadang Apa ya Masing-masing orang Punya strategi Yang berbeda Akses terhadap jurnal itu Butuh strategi Ternyata Tidak hanya sekedar Menulis kata kunci di google Tapi Banyak hal Masuk ke jurnal apa Yang relevan Itu banyak kok Apalagi yang Berjudul Berbahasa Inggris itu Tema tentang Hijrah itu Banyak sekali Kan Mas Satria sudah pernah Nulis itu dulu Di semester Enam atau lima ya Tentang Muslim United Itu kan Bukan Manchester United Ya Pak Farudin Tapi Muslim United Satu komunitas Hijrah di Jogja Yang Dimana Mas Satria Terlibat di dalamnya ya Itu kan satu Satu studi kasus Tapi kan Hijrah sebagai sebuah Fenomena Sebagai sebuah Kajian Diskursus keislaman Yang kontemporer Banyak yang dikaji Melalui pendekatan Islamic culture Atau populer Islamic culture Jadi Apa Budaya populer Islam itu Banyak sekali kok Kalau kesulitan ya Datang saja ke rumah saya Itu banyak sekali Kalau mau Kalau mau mudahnya ya Tapi kan Boleh kayak gitu Menyerahkan seluruhnya Itu kan Boleh harus ada upaya Nah Itu Banyak-banyak Kalau tentang hijrah Tinggal menentukan Studi kasusnya apa Mau Ustadznya siapa Atau Studinya tentang komunitas Atau apa ya Komunitas hijrah ya Banyak ya Komunitas hijrahnya apa Atau Studinya dari sisi Pemikirannya Karyanya Atau profil Ustadznya Itu Tentukan satu saja Tidak usah terlalu Berlebihan Mau merebut semua Mau merebut semuanya Dari Narasi Dari profilnya Pemikirannya Karyanya Gerakannya Organisasinya Tidak perlu semuanya Satu saja tentukan Nanti Yang lain-lain itu Buat tambahan Supporting Data saja Itu untuk Masatria Terus yang Masatil Bu Ian Saya tidak Dengar tadi Terputus Disini Budina juga Terputus Yang Bahanur Hikmah Bu Ian Saya segera itu Yang Mas Masatil Muhammad Afdil Tadi Terputus Pertanyaan Tentang Ini Pak Penelitian Eksperimen Tadi Eksperimen Mas Adil Kalau Masalah Ya Maksudnya Penelitian Latangan Atau Gimana Percobaan Eksperimen Eksperimen Atau Percobaan Itu Kayak Mungkin Itu Ini Lebih Bisa Juga Kayak Metode Pembelajaran Dia Menemukan Submetode Pembelajaran Barukan Bagus Juga Boleh Itu Kan Kualitatif Bisa Kuantitatif Bisa Itu Itu Pendekatannya Bisa Keduanya Kualitatif Dan Kualitatif Jadi Yang Tidak Dijelaskan Di Forum Ini Sebenarnya Ada Pendekatan Lain Yaitu Gabungan Antara Kualitatif Dan Kualitatif Bisa Boleh Boleh Ajar Itu Terima Kasih Mungkin Bisa Ditambahkan Oke Terima Kasih Pak Nafik Mutohirin Sepertinya Itu Sudah Terjawab Dilema Dilema Ini Masih Ada Yang Tambahan Dari Bu Silahkan Bu Baik Terima Terima kasih Pak Farudin Pak Nafik Dan Teman-teman Yang Lainnya Pertanyaan Penambahan Untuk Pertanyaannya Satria Satria Sebenarnya Bisa Memulai Dari Apa Yang Diserankan Pak Nafik Itu Atau Satria Satria Perfect Berangkat Dari Permasalahan Yang Satria Temukan Kemudian Tapi Belum Bisa Memformulasikan Judulnya Mau Seperti Apa Tapi Sudah Tahu Permasalahannya Apa Diperbolehkan Saja Misalnya Judulnya Sudah Masuk Berarti Kan Otomatis Satria Sudah Mempunyai Kecondongan Ke arah sana Makanya Jangan Hanya Ingin Saja Itu Jadi Tidak Ada Kontradiktif Sebenarnya Antara Prodi Maupun Dengan Acara Siang Hari Ini Akan Tetapi Tentang Bagaimana Teman-teman Mengondisikan Atau Memanajemen Penulisan Dari Pribadi Masing-masing Jadi Lebih Contoh Kemana Judul Sementaranya Ini Nanti Paling Kalau Sudah Punya Latar Belakangnya Apa Masalahnya Apa Tidak Jauh Berubahnya Biasanya Berubah Kalimatnya Saja Atau Berubah Katanya Saja Atau Tidak Sampai Kalimat Akan Berubah Katanya Saja Kata Bukan Katanya Saja Tapi Kata Selanjutnya Jadi Tidak Ada Perbedaan Antara Materi Padas Yang Hari Ini Maupun Dengan Keputusan Yang Dilakukan Oleh Prodi Itu Adalah Inisiatif Dimana Teman-teman Agar Cepat Selesai Punya Motivasi Untuk Selesai Kalau Nggak Gitu Nanti Berkutat Pada Masalah Tapi Nggak Berangkat Berangkat Akhirnya Ikut Bermasalah Nah Itu Yang Bahaya Sehingga Untuk Tidak Ikut Bermasalah Akhirnya Mengumpulkanlah Judul Dari Sebuah Masalah Yang Masih Dalam Angan-angan Misalnya Oke Itu Poin Satu Kemudian Untuk Adil Tidak Hanya Yang Dibahas Disini Saya Perkuat Lagi Dengan Jawaban Panafi Tadi Bahwa Adil Juga Bisa Meneliti Research And Development Pengembangan Pengembangan Juga Bisa Nanti Itu Adalah Uji Efektivitas Apakah Efektif Atau Tidaknya Apakah Ada Pengaruh Tidaknya Atau Ada Hubungan Tidak Kemudian Eksperimen Eksperimen Itu Ada Eksperimen Asli Ada Eksperimen Kuasi Jadi Adil Bisa Bisa Saja Semua Penelitian Yang Ingin Kalian Lakukan Bisa Semuanya Bisa Dilakukan Selanjutnya Pendidikan Agama Islam Untuk Peserta Jidik Sekolah Di Non Muslim Cara Pengambilan Datanya Itu Harus Seperti Apa Pertanyaannya Adalah Pendidikan Agama Islam Peserta Jidik Sekolah Di Non Muslim Mau Di Apakan Apa Yang Mau Diteliti Nah Kalau Seandainya Memang Mau Diteliti Salah Satu Faktor Pendidikan Ada Banyak Ada Mulai Dari Kurikulum Strateginya Metodenya Kemudian Perencanaannya Dan lain Sebagainya Nah Ini Apanya Yang Mau Diteliti Terlebih Jauh Dipastikan Permasalahannya Di sana Ada Jadi Masalah Itu Tidak Hanya Berupa Sesuatu Yang Negatif Tapi Juga Bisa Berupa Sesuatu Yang Positif Misalnya Pendidikan Agama Islam Di sekolah A Ternyata Menggunakan Sama-sama Menggunakan Kurikulum K-13 Tapi Kenapa Di kurikulum K-13 Yang di sekolah A ini Prestasinya Melejit Sekali Atau Misalnya Sering Memenangkan Olimpiade Dan lain Sebagainya Nah Akhirnya Kita Menggali Semalang Raya Ini kok Sekolah A Unggul Sendiri Ada Apa Di Nah Itu Bisa Dikali Di sana Menggalinya Bisa Tergantung Pada Mbak Siapa Tadi Yang bertanya Pak Farudin Mbak Mbak Nurhalizah Mbak Nurhalizah Mbak Nurhalizah Mau Kualitatif Atau Kuantitatif Kalau Kualitatif Maka Bisa Dengan Melancara Kalau Kuantitatif Bisa Dengan Angket Bergantung Pada Penelitiannya Mau Diarahkan Kemana Analisisnya Menggunakan Apa Pisau Analisisnya Moderna Tapi Kalau Latar Belakangnya Semuanya Sama Ya Namanya Latar Belakang Dan Kual Gitu Gitu Sipak Farudin Wah Luar biasa Ini Jadi Ada Pencerahan Ada Kamis Katin Ada Titik cerai Ini Mas Satria Bisa Dimengerti Ya Di limanya Sudah Tidak Ada Lagi Mas Adil Sama Mbak Nurhalizah Baik Terima kasih Pak Nafik Dan Bu Yana Untuk Jawabannya Kita Lanjutkan Ini Karena Masih Panjang Waktunya Maka Kita Buka Termin Kedua Ini Membuka Luas Bagi Yang Masih Ada Gundagulana Gelisah Atau Dilema Silahkan Saya Buka Satu Termin Pertanyaan Untuk Tiga Penanya Tafadol Silahkan Angkat Tangan Ini Gilang Dari Taji Pak Oke Gilang Soalnya Tidak Kelihatan Gilang Satu Yang Kedua Ada Ada Imam Mudin Oke Gilang Terus Imam Mudin Satu Lagi Rahmat Febrian Oke Satu Mas Gilang Silahkan Mas Gilang Rafqi Terus Mas Imam Udin Sama Terakhir Tadi 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 Rahmat Febrian Mas Mas Febrian Oke Silahkan Mas Gilang Dulu Pak 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 Silahkan Ya Terima kasih Assalamualaikum Waala Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahlaikum Assalamualaikum Warahmat apakah penelitian eksplorasi itu berbeda dengan penelitian eksperimen karena di satu buku saya membaca bahwa itu adalah dua penelitian yang berbeda sedangkan di sumber lain itu saya membaca bahwa dari eksplanatory demikian terima kasih Oke terima kasih Pak Imadudin yang kedua Mas Gilang apakah sudah tidak hilang Mas Gilang belum hadir tadi Mas satu lagi satu-satu lagi Rahmat Febrian Pak Farid Rahmat Febrian Oke boleh Oke silahkan Mas Rahmat Febrian suaranya tidak jelas Mas Rahmat kayak ada angin puting ini kayaknya suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya terkait misalnya kita ingin membahas suatu judul atau tema terkait kita untuk skripsi-skripsi tetapi itu tidak membahas terkait daripada pendidikan tetapi lebih tidak membahas terkait daripada implementasi gerakan politik Islam panjang kolonial di Indonesia itu seperti apa bolehkah tidak atau gimana seperti itu kalau misalnya lagi kita membahas terkait daripada kalau kita kenal bahwa syarikat dari Islam dulu di gerak nggak terang nggak jelas nggak jelas Pak kurang dekat yang dekat aja enggak dekat aja ya gitu-gitu ya gitu jadi misalnya gini ketika saya menjelaskan terkait daripada suatu judul skripsi itu terkait daripada implementasi gerakan politik Islam pasca kolonial di Indonesia artinya kita tidak membahas terkait daripada pendidikan tetapi bagaimana Islam itu sendiri dalam perpolitikannya lalu kemudian misalnya oke boleh atau tidak seperti itu lalu kemudian kita membahas terkait daripada manifesto pendidikan Islam di Indonesia tapi juga kita tidak berfokus pada terkait terkait daripada kita bahas satu misalnya paradigma Islam karyanya kuntowi joyo ataupun kita bahas terkait daripada politik pembebasan daripada teori-teori negara pasca kolonial yang ditulis oleh PDR hadis itu seperti apa itu apakah boleh atau tidak lalu kemudian bagaimana mungkin itu oke berarti ada yang ke yang ketiga satu lagi tadi ada lagi tadi siapa tadi namanya Mas Gilang kok belum ada suaranya gila-gila Hai hilang rafki ya Mas Gilang Hai kalau tidak ada tadi kayaknya ada yang angkat tangan-angkat tangan lagi Hai saya Oke silahkan Mas Sanu Ruddin Hai kece Hai kece Hai kecepat drohman Oh abdurohman Oh aduh ya jurtoh ini dur gimana dur yang perlu saya itu artis ya jadi kan dijelaskan oleh Pak Nabi ketika mengutip ketika mengutip Hai Hai serjul nar atau buku-buku lain itu hai hai eh langs betul foto-nya itu langsung di copy itu itu katanya nggak bisa terus cara itu katanya menjadi Hai pelagiasi ya kemudian Hai cara agar kutipan ini tidak menjadi pelagiasi caranya bagaimana saya mungkin barusan kurang memperhatikan gitu itu oke terima kasih Mas Abdurrahman ada tiga penanya ya dari Pemadudin tentang ekspana eksplanatori yang kedua dari Mas Rahmat ini dua poin tentang kalau penelitian di wilayah pemikiran Islam seperti tadi paradigma Islam politik eh apa itu namanya implementasi gerakan politik Islam pasca kolonial dan lain sebagainya yang terakhir dari tentang kutipan silahkan mungkin dari Pak Nafi dulu ya silahkan Pak Nafi Hai terima kasih Pak Farudin mungkin yang gilang itu lebih condong ke buian ya soal scoring tadi ya eksponator ya Hai Nah saya menjawab yang Rahmat dan yang menikmati sedikit yang siapa tadi Abdur ya pertama dari Mas Rahmat Febrian atau Ian ini bacaannya kelihatannya ini sudah luas ini karena dia tertarik iya ya siapa Ian ya kayaknya Ian ini lebih kepemikiran kecondongannya iya cuma kita karena kita PAI ya mohon maaf Ian sebenarnya harusnya kita tidak membatasi dengan linearitas itu tapi eh ya terkait dengan formalitas itu memang nggak bisa dibungkiri mungkin ada beberapa sebagai gambaran ya sebelum saya menjawab judul skripsi yang sebelumnya pernah saya uji disini di ya itu ada teman kalian senior kalian yang yang mengkaji soal pemikiran nurkulis majid soal pluralisme tapi sudut pandangnya itu dari sisi pendidikan is pendidikan Islam di di sekolah-sekolah non-muslim di Kupang gitu itu bisa jadi ada sudut pandang yang mencirikan Prodi itu tetap harus dijunjung itu satu contoh ya kemudian kalau kamu mau mengambil soal topik-topik tentang politik Islam maka sudut pandangnya harus politik pendidikan Islam itu bisa misalnya politik pendidikan Islam itu kan banyak tulisannya misalnya Azumardi Azra atau yang lainnya eh politik pendidikan Islam halakoh 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 tarbiyah atau gerakan tarbiyah misalnya dengan sekolah dasar sekolah dasar Islam terpadu SDIT SNKIT itu bisa jadi sudut pandang pendidikan Islam itu nggak boleh ditinggalkan karena itu pencirian kita harus dibedakan dengan jurusan politik Islam kalau di UIN kan ada jurusan politik Islam kalau kamu menurut soal tadi kan pemikiran Islam yang punya kaitannya dengan politik Islam maka itu cenderung di politik Islam atau humaniora nah kita punya pencirian khusus PAI jadi PAI itu kamu jadikan saja sebagai sudut pandang itu nggak apa-apa kamu mau meneliti soal sejarah politik pendidikan Islam itu kan juga bagus nggak apa-apa lalu misalnya kamu mau menulis soal manifesto pendidikan Islam ya harus sudut pandangnya atau perspektifnya itu tetap misalnya kebijakan-kebijakan pendidikan Islam dari tahun ke tahun dari masa pemerintahan siapa ke siapa itu di analisis jadi penelitian itu tema besarnya adalah kebijakan pendidikan Islam itu boleh itu bagus banget kalau menurut saya itu politik pendidikan Islam itu belum ada saya kira yang ngambil itu di PAI biasanya dan studi kasusnya adalah sekolah di mana begitu nggak apa-apa tapi kalau bisa itu ada yang lebih luas kajiannya kita kan luas dosen pendidikan Islam banyak kalau luar pendidikan luar sekolah PLS misalnya pesantren ada Pak Faridi ada studi agama-agama juga Pak Faridi sejarah Islam ada Pak Nurul ada saya atau Pak Faruddin jadi sebenarnya jangkauan topik kita itu luas hanya nggak pernah di belum pernah di eksplor mungkin forum ini bisa bisa memberikan insight atau Russian figure pencerahan pemikiran ya dari sudut pandang itu jadi tetap nggak boleh ditinggalkan itu Mas Rahmat Farbrian bahwa bahwa sudut pandang pendidikan Islam itu harus ada dalam skripsi PAI kemarin yang bimbingan saya ada yang meneliti soal pernikahan di masa studi tapi sama sekali awalnya sudah sampai ketiga itu nggak ada hubungannya dengan PAI justru cenderung ke HKI hukum keluarga Islam karena tentang pernikahan dini bukan pernikahan dini sih pernikahan di masa studi tapi nggak ada sangkut pautnya dengan prestasi belajar, prestasi kuliah justru meneliti soal keluarga internalnya ya nggak bisa dong itu ini bukan jurusan HKI gitu loh maka harus ada yang berkaitan dengan PAI-nya misalnya prestasi belajar atau prestasi akademiknya gitu gitu ya yang terakhir Abdur Abdur ini kayak nama stand up komedi ya banyak artisnya ini di PAI kita ini serius ada Nur Haliza pengutipan ya pengutipan ya plagiasi ini soal strategi sih karena di jaman sekarang beda dengan jaman saya ya itu boleh kalau mengutip footnote dari skripsi PDF atau jurnal PDF itu boleh tapi sekarang nggak bisa karena sekarang sebelum ujian kamu harus di sebuah skripsi kamu itu akan dimasukkan ke apa namanya cek plagiasi namanya apa turnitin ya nah kalau kamu copy paste dari PDF skripsi maupun jurnal maupun skripsi yang dari kampus-kampus lain maka akan terkena plagiasi ke hitung jumlah prosentasenya caranya bagaimana caranya adalah kalau kalau masih susah maka kamu menulis manual ditulis ulang atau sekarang yang sudah ada adalah melalui aplikasi Jotero atau Mendeley atau di di word itu kan di atas ada sistem aplikasi kan pilihannya itu cara kita mencintasi menurut Harvard atau apa itu masing-masing laptop ada aplikasinya dengan versinya masing-masing itu bisa nah karena PAI masih menggunakan footnote bukan badinut maka menggunakan Mendeley saya kira recommended gitu jadi nggak boleh di copy paste ya selain kena plagiasi juga nggak tertib biasanya karena hanya copy paste copy paste dan kami biasanya lebih detail soal itu kalau saya itu kalau kata dosen saya di S2 itu stupid mystic kesalahan bodoh karena sebenarnya kamu tahu tapi kamu tetap melakukan itu ya Abdo terima kasih Pak Farudin terima kasih Pak Nafi lanjut mungkin jawaban dari Bu Iana silahkan Bu Ian baik terima kasih Pak Farudin terkait dengan penelitian explanatory itu masuknya penelitian kuantitatif ya dari dalam penelitian kuantitatif itu ada banyak mulai dari penelitian deskriptif kemudian asosiatif komparatif nah itu termasuk salah satunya ada eksperimen ada expose facto dan lain sebagainya itu masuknya di penelitian kuantitatif tujuannya untuk apa dia kalau seandainya dalam satu sekolah misalnya menggunakan teorinya X nah teorinya X ini dalam pembelajaran dalam teorinya dia mengatakan sangat efektif atau mengatakan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar tapi ternyata di sekolah A tersebut tidak ada pengaruhnya gitu sehingga menjustis menjustifikasi bahwa teori ini tidak cocok untuk sekolah ini itu sih kalau explanatory jadi dalam penelitian kuantitatif itu juga dibagi menjadi banyak hal kemarin saya juga sudah menulis itu di buku saya ada penelitian deskriptif asosiatif dan komparasi itu Pak Farudin jawabannya oke terima kasih Bu Iana ya jadi ini kalau masalah saya nambahkan dikit tentang footnote ya ini footnote ini memang betul ya kita harus ngecek misalnya ada rujukan kita jurnal tiba-tiba jurnal itu nulis footnote misalnya dari karena kemarin pengalaman ada yang nulis foot nulis teori itu teorinya Imam Ghazali dari kitab misalnya kitab Ayuhal Walad pendidikan karakter menurut Imam Ghazali menurut siapa itu teorinya pakai Imam Ghazali di kitab Ayuhal Walad ketika ditanya ujian skripsi kamu tahu kitab Ayuhal Walad nggak nggak tahu Pak pernah punya bukunya nggak punya Pak PDF-nya nggak punya pernah buka bukunya nggak punya jadi gimana jadi itu yang harus dilakukan oleh seorang peneliti ya cross check jadi apakah betul ini berasal dari kitab itu atau buku itu maka harus tahu betul tempatnya nah maka buku jurnal itu harus di cross check jangan sekedar kita pindah footnote nah ini penting terima kasih Bu Ian dan Pak Nafi kita lanjutkan ini masih panjang ini Alhamdulillah masih ada 15 menitan ya untuk saya si tanya jawab bisa nambah pertanyaan gimana mau nambah pertanyaan ini suaranya siapa ini Syarifuddin oke satu Syarifuddin satu lagi mungkin dua penanya saja ini terakhir termin ketiga satu Syarifuddin yang kedua angkat tangan bisa yang kedua sudah satu saja ini yang perempuan yang perempuan tadi diwakili oleh penyanyi Malaysia sudah satu lagi mungkin ada oke Pak Eni Wijayanti oke ada dua ini sudah silahkan Mas Syarifuddin ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam waalaikumsalam wa warahmatullahi saya ingin bertanya ini untuk masalah penelitian kualitatif dan kuaditatif kalau semisalkan judul skripsi yang kita ajukan itu mengambil dari permasalahan yang konteksual ataupun isu-isu yang terbaru sekarang dana dari segi kuantitatif yaitu mengambil juga contoh aja Ustadz, mungkin bisa dilengkapi pengaruh peran guru sebagai telatan dalam tentukan online atau enggak yang kedua misalnya pandemi apa, pandemi dan tingkat motivasi belajar kita berbasis misalnya secara panditatif padahal secara panditatif sebenarnya pendidikan agama Islam di tengah isu populisme ataupun radikalisasi agama terus yang kedua pendidikan Islam sebagai pemangkas konflik sosial ataupun kekerasan yang mengatasnamakan agama apakah bisa Ustadz soalnya itu kan kalau dilihat daripada kacamata sosial isu-isu yang hangat dibahas sekarang mungkin itu saja sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin tanya pada Pak Nabi jadi begini Bapak kemarin saya mengajukan judul kepemimbing saya itu berkaitan tentang kesadaran keberagamaan siswa nah ini berangkatnya dari pembelajaran sosiologi psikologi agama itu menurut itu nanti sulit sehingga saya dianjurkan untuk berubah maksudnya penyertiannya itu bukan penyertiannya tulisan yang harus saya angkat itu dianjurkan diubah lalu tes ya kemarin itu menulis tentang pendidikan agama Islam dalam keluarga Bapak nah saya karena belum mengetahui apa namanya belum mengetahui apa yang ingin saya tulis jadi saya disini itu kebingungan mulai dari mana akhirnya gitu nah ketika makanya Bapak Nafi tadi berkaitan tentang yang pembaharuan ini yang pembaharuan yang keterbaruan keterbaruan ini saya jadi ingin menulis tentang itu gitu Pak jadi kira-kira apa yang bisa dikatakan keterbaruan dari pendidikan agama Islam dalam keluarga terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dua penanya ya langsung saja dijawab oleh Pak Nafi silahkan Pak Nafi apa belum saya yang Bu Eni dulu ya nanti yang Syarif tadi agak putus-putus disini silahkan yang Bu Eni terima kasih ini sekaligus forum curhat konsultasi sekalian ya tapi bisa dilanjutkan ke pemimpinnya sekalian karena cara pandang terhadap hal ini mungkin bisa beda-beda kesadaran keberagamaan siswa itu tema yang sangat luas Bu Eni mungkin pemimpinnya juga gak gak paham mungkin bisa di lebih khususkan studi kasusnya dimana dan kesadaran beragama yang seperti apa misalnya praktik beragama peserta didik di sekolah mana begitu sehingga praktiknya nanti itu juga dispesifikan ada batasan masalah di dalamnya misalnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kan diterapkan sholat duha bersama setiap pagi kemudian setelah sholat duhur dianjurkan untuk berdoa dulu dengan teratur dengan dikomandui oleh imam atau salah satu guru lalu baru keluar itu kan satu satu pola satu praktik pribada atau beragama jadi bisa ditentukan sendiri macam-macam praktiknya bisa puasa Senin Kamis dan lain-lain itu kan bisa melalui google form atau questionnaire nanti ditambahi wawancara jadi mungkin judulnya tadi masih umum kesadaran itu umum banget gak bisa juga jadi satu narasi judul diksi judul itu umum banget kemudian dipindah ke keluarga menurut kan tanya ke saya apa yang unik gitu kan dari pendidikan keluarga yaitu pemikiran kalau saya mungkin yang jadi kejala atau fenomena anak-anak anak-anak kecil sekarang yang lebih gandrung terhadap gadget daripada mengaji setiap surit itu bisa jadi hipotesis lebih awal atau pertanyaan sementara jadi dari semua hal sebelum kita menulis itu adalah hipotesis atau perkiraan sementara kalau ada perkiraan cuaca itu ini ada perkiraan topik jadi melihat fenomena dulu ini ada kegelisahan ada pertanyaan dalam batin saya bahwa pendidikan di keluarga ini mengalami mengalami kemunduran mengalami degradasi moral bagi peserta didik atau anak-anak kita karena kecenderungan mereka belajar itu ditiadakan belajar agama tapi lebih lama menggunakan HP untuk aktivitas mereka misalnya itu sehingga apa yang punya relevansi melalui daring itu pendidikan Islam misalnya mengajari anak didik melalui daring tapi materinya adalah materi agama jadi kita temani itu mungkin kita tinggal pilih redaksinya itu kan baru diskusi saja pilihan redaksi itu bisa diakhir tapi itu sebagai sebuah fakta ada gitu loh jadi kamu harus ini harus punya fakta-fakta dulu oh ini ada kegelisahan ini ada fenomena dan fakta itu kan bisa jadi hipotesis hipotesis bisa jadi perumusan masalah kenapa kira-kira bagaimana caranya mengatasi itu nah itu maksudnya nah itu satu kebaruan tapi ya kebaruan itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi melihat data harus membaca referensi-referensi lain sudah ada enggak penelitian tentang ini kalau sudah ada apa yang kurang dari penelitian itu maka itulah yang jadi tidak bisa tiba-tiba memang itu ya yang satunya saya lupa saya enggak dengar lebih praktisnya itu Bu Eni masih belum puas Pak mungkin gimana Bu Eni iya Pak saya mulai mendapatkan gambaran jadi latar belakang yang ingin saya ambil itu kan di desa saya terutama di desa saya itu ada gejala anak-anak itu anak maksudnya di kolongan saya bukan anak-anak lagi tapi saya kan pernah menjadi anak-anak anak sekarang dan anak-anak yang dan anak-anak pokoknya yang pernah jadi anak-anak dan sekarang itu itu begini Bapak apa namanya pendidikan agama Islam di keluarganya ini kok sepertinya kurang ya Bapak enggak benar-benar yang hasilnya itu jadi di anak-anak sekolah itu jauh itu loh Bapak jadi seperti itu Pak ya langsung ya Pak Pak jadi faham ya apa yang disampaikan Bu Eni itu sebenarnya fakta ada fakta di dalam keluarga sendiri ada fakta dalam lingkungan sosialnya sendiri sekitar masyarakat bahwa kecenderungan anak didik atau anak-anak sekarang itu model pembelajarannya seperti itu atau mengelami kegagalan dalam apa pembelajaran Islam di keluarganya maka apa ya tentukan satu saja yang menarik jangan semuanya misalnya satu topik pendidikan Islam yang seperti apa yang akan dilakukan melalui kepada anak didik itu jangan membaca secara luas di lingkungan sosialnya itu terlalu luas nanti terlalu rumit jadi tentukan misalnya harus bagaimana pendidikan Islam di lingkungan sekitar itu dengan cara apa misalnya diteliti dari sisi pembelajaran TPA-nya itu saja misalnya atau bagaimana anak-anak di lingkungan sekitar itu belajar agama di keluarganya tentu enggak mungkin semua satu kampung ya tapi ya ambil aja beberapa sampel tapi itu berat lebih baik yang daring aja sampingnya beberapa anak itu Pak Farudin terima kasih Pak Nafi untuk yang pertama tadi kaitannya dengan ini Pak topik tentang kekerasan atas nama agama karena itu yang mungkin akhir-akhir ini sedang marak mungkin kira-kira tadi mungkin pertanyaannya dari Mas Sarifudin itu kira-kira bisa masuk atau tidak seperti itu ya saya yakin itu pasti masuk hanya sudut pandangnya harus jelas itu kan jadi fakta kan bahwa terjadi kekerasan berbasis agama di mana-mana dalam kurang waktu 10 dekadi terakhir itu kan sebagai sebuah latar belakang lah kira-kira nah kenapa kok bisa terjadi fenomena yang demikian ada enggak pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di sekolah-sekolah madrasah atau sekolah negeri itu sangat bisa jangan-jangan buku-buku pendidikan Islam kita mengajarkan yang seperti itu misalnya atau sudah dari sisi kurikulum pendidikan Islamnya itu enggak mengajarkan kita mengajarkan anak didik itu pendidikan toleransi atau kalau sudah ada berapa prosennya atau justru buku-buku agama itu sejarah Islam atau akidah Islam itu justru hanya mengajarkan doktrinnya saja ayat-ayatnya saja tapi tidak mengajarkan soal nilai-nilai pluralitasnya penghargaan terhadap apa keberagaman sehingga orang muda atau terlalu lulus atau ada anak anak SMA yang mudah sekali tawuran mudah sekali lakukan kriminalitas itu kan dari sisi pendidikan Islamnya sangat sangat mungkin untuk diteliti gitu atau satu satu karya buku misalnya ta'lim atau bukunya syait kutub tapi itu berat 17 jilid jadi bisa dari pendidikan Islam tapi entah bukunya kurikulumnya pola pengajarannya metode pembelajaran agama Islamnya itu bisa oke siap begitu ya dari jawaban dari Pak Nafi untuk pertanyaan dari Mas Syarifuddin saya ingatkan kembali terima kasih Pak Nafi untuk jawabannya saya ingatkan kembali untuk presensi workshop sudah saya share di chat silahkan diisi dengan lengkap dan benar dan presensi ini akan berakhir otomatis pada jam 11.25 silahkan ya terima kasih lanjutkan mungkin ada jawaban tambahan dari Bu Iyana silahkan Bu Iyana oke baik Pak Pak Rudin untuk teman-teman semuanya mau meneliti apapun diperbolehkan selama permulaannya benar jadi berangkatnya benar dari mananya harus diperhatikan tidak boleh hoax ya berdasarkan pada persepsi tapi juga kita berdasarkan pada data baik dari lapangan maupun data dari teori nah ini seperti pertanyaannya Syarif tadi misalnya mau meneliti yang kontemporer atau yang sekarang sedang hit gimana sangat diperbolehkan selama permasalahannya ada terlebih dahulu jadi tidak ujuk-ucuk karena tidak ada tidak tiba-tiba ya karena sekarang musimnya misal pembelajaran daring kemudian kita membahas pembelajaran daring tapi tidak berdasar pada sebuah permasalahan atau kerangka kerangka berpikir kita tidak boleh hoax intinya ya kita harus berdasar karena kita sifatnya adalah akademisi sama seperti Bu Eni tadi pertanyaannya juga demikian misalnya kita mengetahui hanya satu dua orang saja jangan sampai satu desa itu di generalisir hanya karena dua orang tersebut atau satu jurusan di fakultas agama islam dua yang misalnya dua yang belum selesai skripsinya tapi di generalisir bahwa semua di fakultas agama islam belum selesai skripsinya nah ini tidak diperbolehkan atau malas misalnya ini tidak diperbolehkan karena apa kita tidak mempunyai data dari lapangan maupun tidak ada fakta dari teori itu teori yang mengangkat ke arah sana sehingga kalau memeneliti di suatu tempat maka permasalahannya harus didapatkan dari tempat tersebut tidak bisa misalnya itu masalah saya di sekolah SMA dulu tapi kemudian saya meneliti itu saya praktekkan di sekolah SMA yang sekarang saya temui misalnya di SMA Z gitu ya nah SMA Z ini masa sekarang sedangkan permasalahan saya adalah masa dimana saya sekolah dulu nah ini juga tidak diperbolehkan kenapa karena bisa jadi masalah saya belum tentu terjadi pada sekolah SMA yang sekarang saya teliti maka mencarilah permasalahan yang akan diselesaikan berdasarkan pada tempat dimana kita objek penelitian kita atau subjek penelitian kita gitu ya nah jadi jangan jangan masa lalu digeret sama seperti yang saya contohkan saya sakit kepala misalnya tidak ada yang bertanya saya sakit kepalanya kenapa tiba-tiba ada yang datang bui anak katanya sakit kepala ya ini saya kasih obat obat sakit kepala misalnya padahal dia tidak bertanya saya sakit kepalanya kenapa ya benar saya sakit kepala nah obat ini tidak akan memberisahkan solusi karena apa saya sakit kepalanya karena banyak tugas sehingga penyelesaian sakit kepala karena banyak tugas adalah dengan membantu menyelesaikan tugas jadi obat yang diberikan itu tidak bisa memberikan solusi kenapa ya karena sakit kepala saya bukan karena sakit kepala demam misalnya tapi sakit kepala karena banyak tugas maka harus dibantu menyelesaikan tugasnya untuk mengetahui hal itu maka teman-teman harus berangkat dari realitanya seperti apa itu ya seperti punya nyasharik tadi juga demikian jadi ini yang dapat saya sampaikan Pak Farudin semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan pencerahan gitu ya terima kasih banyak itu saja Pak Farudin terima kasih jawabannya Bu Yana luar biasa sekali ya kita sampai kepada titik ini pada detik ini ini saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk mengisi absen dengan benar dan lengkap karena itu nantinya akan salah satu penunjang kehadiran pada hari ini dan juga bagi yang tidak mengisi pastinya tidak mendapatkan sertifikat ya jadi ini adalah wajib hukumnya saya ucapkan kembali lagi terima kasih kepada Pak Nafi Mutawirin dan Bu Yana Tataifah selaku pemateri pada pagi hari ini yang insya Allah materinya mungkin penyampaian selesai ya tapi untuk membimbing dan menjaga serta apa itu namanya membimbing kita untuk menulis insya Allah tidak selesai sampai di sini HP beliau tidak pernah di silent jadi akan terus terdengar jika ada teman-teman semuanya mahasiswa jika ingin konsultasi atau ingin sekedar curhat atau ingin klarifikasi apakah benar Bu menulis itu seperti sambal nikmat tapi pedasan gitu jadi itu ya saya kira itu sudah jam 11 tepat kita akhiri jazakumullah khair terima kasih sekali lagi kepada Pak Nafi atas ilmunya Bu Yana atas pemaparannya terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya pada pagi hari ini semoga semuanya diberikan manfaat diberikan kemudahan untuk menulis tugas akhir ini serta selalu dijaga oleh Allah dari segala macam bentuk keburukan dari mabak pandemi dan juga dari apapun itu yang negatif buat kehidupan kita saya pribadi mewakili rekan-rekan yang menyelenggarakan acara ini mohon maaf jika ada kekurangan dan dari saya pribadi mohon maaf jika dalam memandu acara ini ada kekurangan atau khilaf kata Allah kuminkum kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah 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 Ayah menggunakan sebuah hal hay dan kita tutup semuanya tebak tangan dulu Alhamdulillah ya alhamdulillah 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 驸rah laughs waish Do ware wabarak float If choose A II Terima kasih telah menonton!